Di langit berbintang, ada lampu warna-warni dan awan ilahi. Di mana-mana dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang kuat. Jika bukan karena perlindungan permaisuri darah, suemo dan yang lainnya pasti sudah berlutut. Bahkan Zhang Ruochen, orang suci tertinggi yang keinginan spiritualnya jauh melampaui orang biasa, tidak dapat bernapas di bawah tekanan kekuatan ilahi. Dia hampir tidak bisa bertahan. Suara mendesing. Langit berbintang bergetar, dan bulan terang muncul dari udara tipis. Itu mekar dengan kecemerlangan dingin, menutupi seluruh langit berbintang dengan lapisan kasa perak. Itu cantik. Di bawah bulan yang cerah, ada sosok cantik yang berjalan perlahan di langit berbintang. Dari jauh, sosok cantik itu memancarkan aura segar dan halus. Dia anggun, halus, dan gesit seolah-olah dia terlepas dari dunia fana. Dia memiliki kecantikan yang tiada taranya dan kulit yang sempurna. Bahkan dewa sejati pun mengaguminya. Zhang Ruochen sangat akrab dengan Dewi ini. Dia adalah Dewi tercantuk di Celestial Court, Moon Goddess. Zhang Ruochen tahu bahwa Dewi Bulan telah bergegas ke sini karena dia merasakan kehadirannya. Berita bahwa dia telah meninggal di depan dimensional reef pasti telah menyebar ke seluruh alam. Tapi sekarang, auranya tiba-tiba muncul. Akan aneh jika dia tidak peduli. Empat Dewa Sejati telah turun dari Istana Surgawi. Dengan Dewi Bulan sebagai pemimpinnya, mereka semua memancarkan kekuatan ilahi yang kuat. Empat Dewa Sejati juga datang dari pengadilan neraka. Dua adalah vampir abadi dan dua lainnya adalah raksasa. Yan Shen percaya diri setelah melihat para Dewa Pengadilan Surgawi turun, termasuk Dewa-Dewa kuno yang kuat seperti Dewi Bulan. Tubuhnya memancarkan kekuatan ilahi yang perkasa dan dia berkata dengan bangga, semua orang, pengadilan neraka ingin memulai perang surgawi, dan beberapa Dewa Pengadilan Surgawi telah jatuh. Sayangnya, saya terlambat selangkah dan tidak dapat melakukannya. Selamatkan dia. Kata-katanya bisa dikatakan bermartabat, dan dia sepenuhnya mengesampingkan tanggung jawab Dewa Pengadilan Surgawi yang sekarat. Pada saat yang sama, dia tidak menyebutkan fakta bahwa dia baru saja menderita kerugian. Tujuan Yan Shen sangat jelas. Dia ingin menghasut empat Dewa Sejati, termasuk Dewi Bulan, untuk melawan para Dewa Pengadilan Neraka. Melihat Yan Shen beraksi, Tuan Ming tertawa dan berkata, Yan Shen dari Fane of Merit, kan? Ayo, dan cicipi pedangku. Biarkan aku menguji kekuatanmu. Meskipun dia baru saja naik ke tingkat Dewa, dia tidak takut bertarung dengan Yan Shen. Yan Shen marah, tapi dia tidak menyerang dengan gegabuh. Tidak ada yang berani meremehkan Dewa Baru yang bisa menyingkat 28 planet ilahi. Selain itu, Tuan Ming tampaknya telah memperoleh artefak ilahi dari Kunlun. Kekuatannya tidak terukur. Yan Shen mendengus dan berkata, bahkan jika kamu menjadi Dewa, kamu harus kagum. Orang yang menonjol akan membusuk terlebih dahulu. Lord Ming tidak repot-repot membuang waktu dengannya. Dia memanggil pedang stelar ke tangannya dan menebas. Suara mendesing. Miliaran tanda ilahi muncul di permukaan pedang stelar. Mereka terjalin dan diringkas menjadi sinar pedang yang tajam dan tidak bisa dihancurkan. Apakah itu, pedang bintang? Upil Yan Shen mengerut dan dia merasakan ancaman besar. Legenda mengatakan bahwa pedang stelar hilang selamanya, tetapi reputasinya yang menakjubkan masih dikenal oleh para Dewa di berbagai dunia. Saat itu, ketika Ancestral Swordmaster mengendalikannya, tidak ada yang tahu berapa banyak Dewa yang terbunuh. Tanpa ragu-ragu, Yan Shen mengeluarkan Merit Stella lima warna dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Prasasti Merit lima warna dengan cepat berkembang, langsung berubah menjadi setinggi seratus ribu kaki. Itu mekar dengan cahaya ilahi lima warna yang sangat menyilaukan, menerangi seluruh langit berbintang dengan kecemerlangan lima warna. Bang! Sinar pedang menebas ke lima warna Merit Stella dan mengirimnya terbang. Prasasti Merit lima warna meredup dan kehilangan kilaunya. Power of Merit yang terkandung di dalamnya sangat terkonsumsi. Yan Shen khawatir. Dia menarik Prasasti Merit lima warna dan segera mundur ke sisi para Dewa pengadilan surgawi. Dia baru saja menjadi Dewa dan sudah memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan. Betapa menjijikan, Yan Shen berpikir dengan kesal. Bagaimanapun, Yan Shen masih Dewa Fane of Merit. Dia telah menjadi Dewa selama lebih dari segudang tahun. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditekan oleh dua Dewa baru. Alasan utamanya adalah luka-lukanya akibat pertempuran di gunung USN belum pulih, jadi kekuatan Yan Shen belum sepenuhnya pulih. Dalam pertempuran itu, luka-lukanya terlalu parah. Tidak mungkin baginya untuk pulih tanpa seratus tahun. Jadi para Dewa Fane of Merit hanya biasa-biasa saja. Tuan Ming melirik Yan Shen dengan jijik. Dia menyingkirkan pedang stelar dan tidak menyerang lagi. Sejak dia tiba, Dewi Bulan telah menatap Zhang Ruochen. Dia bisa melihat perubahan pada Zhang Ruochen. Chiao telah memberitahu Dewi Bulan tentang hubungan antara Zhang Ruochen dan vampir abadi di gunung USN. Sekarang dia melihatnya berdiri di samping permaisuri darah, semuanya masuk akal. Dewi Bulan, Zhang Ruochen adalah utusan ilahimu. Sekarang dia berkolusi dengan vampir abadi. Apa yang harus kamu katakan? Tanya Yan Shen. Dewi Bulan mengabaikan Yan Shen dan berkata, Sudahkah kamu berpikir matang-matang? Jika kamu menyesalinya sekarang, masih ada kesempatan. Meskipun Dewi Bulan tahu mengapa Zhang Ruochen bergabung dengan pengadilan neraka, dia masih berharap Zhang Ruochen bisa diselamatkan. Terima kasih atas apa yang telah kamu lakukan untukku selama ini, Dewi Bulan. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Tidak peduli apa yang terjadi pada akhirnya, Aku tidak akan menyesalinya, kata Zhang Ruochen dengan tenang dengan tatapan tegas di matanya. Mata adalah hal yang baik bahwa Zhang Ruochen bertemu dengan Dewi Bulan sebelum dia pergi ke pengadilan neraka. Itu juga merupakan kesempatan yang baik untuk menjernihkan masalah dan dia tidak ingin melibatkan siapapun. Dengi Bulan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Begitu kamu melanjutkan jalan ini, semua orang di dunia Celestial Court akan melihatmu sebagai musuh. Tidak akan ada tempat untukmu di Celestial Court. Apakah itu sepadan? Zhang Ruochen terdiam sejenak. Ini sangat berharga. Dia telah memikirkan semua konsekuensinya dan siap menanggungnya. Dewi Bulan menatap Zhang Ruochen dalam-dalam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pikirannya. Dia menarik kembali tatapan surgawinya yang cerah dan berkata dengan suara jernih yang menyebar melalui langit berbintang, mulai sekarang. Setelah jeda, dia melanjutkan, Zhang Ruochen bukan lagi utusan ilahi saya dan dia tidak ada hubungannya dengan Guanghan. Ada rasa ketidakberdayaan yang mendalam dalam suara Dewi Bulan. Pada akhirnya, dia tidak tahan berpisah dengan seorang jenius langka seperti Zhang Ruochen. Namun, dia tidak bisa menghentikan Zhang Ruochen untuk memilih jalan ini. Ini berarti Zhang Ruochen tidak akan bisa lagi menarik kekuatan suci dari Dewi Bulan. Jika dia menemui masalah, dia tidak akan lagi menjadi pendukungnya. Pikiran Zhang Ruochen sedikit bergetar. Mulai sekarang, dia tidak lagi menjadi bagian dari Celestial Court. Begitu dia memasuki medan perang, dia mungkin harus bertarung melawan teman-teman lamanya. Dia tidak ingin ini terjadi. Tapi tidak peduli apa, dia tidak akan menyesali keputusannya. Mengapa keturunanku harus menjadi utusan ilahi orang lain? Pada saat ini, suara yang sangat mendominasi tiba-tiba terdengar. Lautan darah yang luas dan tak terbatas muncul, menyapu ke segala arah seolah ingin menenggelamkan seluruh langit berbintang. Kekuatan ilahi yang dipancarkannya menyebabkan semua Dewa yang hadir merasa sangat tertahan. Hanya Dewi Bulan yang mampu menjaga ketenangannya. Suara mendesing. Usaran air besar muncul di lautan darah, dan sosok yang sangat tinggi keluar darinya. Setiap langkah yang diambil sosok tinggi itu menyebabkan langit berbintang bergetar. Miliaran ajaran surga dan bumi diinjak-injak di bawah kakinya. Sosok yang keluar dari pusaran air adalah seorang pria berambut darah yang luar biasa. Tingginya 270 cm dan tampan. Dia juga memancarkan aura agung yang tak tertahankan. Pria berambut darah itu memiliki alis seperti pedang dan mata berbintang. Tatapannya setajam kilat, dan batang hidungnya tinggi. Dia bernafas seperti naga, dan dia mengenakan baju besi yang berlumuran darah. Niat membunuhnya mengjulang ke langit. Di belakangnya ada pemandangan mayat yang mengerikan dan lautan darah dan ada dewa-dewa yang tergeletak mati di tanah. Wargot Blutsimius Selain Dewi Bulan, para dewa pengadilan surgawi lainnya membeku sesaat. Wargot Blutsimius Sue Jue dan Huang Tian dikenal sebagai dua keajaiban teratas dari kesengsaraan Yuan Hui di pengadilan neraka. Mereka sudah lama tidak berkultivasi, tetapi mereka sudah termasuk di antara tokoh-tokoh terkemuka, dan banyak yang takut pada mereka. Pada saat ini, kemunculan Wargot Blutsimius tidak diragukan lagi membuat para dewa pengadilan surgawi merasakan tekanan yang sangat besar. Jika bukan karena kehadiran Dewi Bulan, mereka mungkin telah memilih untuk mundur. Permaisuri Darah memandang Wargot Blutsimius dengan ekspresi rumit. Di matanya, Wargot Blutsimius tampak akrab sekaligus asing. Seribu tahun yang lalu, Permaisuri Darah dikirim ke Kunlun untuk bertarung demi vampir abadi ketika dia baru berusia 14 tahun. Selama waktu itu, Wargot Blutsimius memasuki 100 tahun kultivasi terisolasi. Oleh karena itu, dari saat Permaisuri Darah lahir hingga saat dia meninggalkan keluarga Suejue, dia belum pernah melihatnya. Wargot Blutsimius adalah pilar keluarga Suejue. Demi kemakmuran keluarga, dia telah bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Alasan mengapa Wargot Blutsimius dapat mencapai apa yang dia miliki hari ini adalah karena banyak kesulitan dan upaya yang telah dia lakukan. Wargot Blutsimius memiliki pengaruh tertinggi dalam keluarga Suejue. Dia seperti semacam roh dan semacam keyakinan. Sejak Permaisuri Darah ingat, dia telah mendengar ibunya berbicara tentang berbagai perbuatan Wargot Blutsimius. Dia telah melihat potretnya berkali-kali. Setelah beberapa saat, dia mulai mengagumi Wargot Blutsimius sejak dia masih muda. Bagi Permaisuri Darah, sosok Wargot Blutsimius praktis telah terpatri di hatinya. Namun, Permaisuri Darah selalu curiga bahwa dia hanya ingat lukisan itu dan bukan Dewa Perang Blutsimius atau ayahnya. Permaisuri Darah menatap Wargot Blutsimius, matanya, hidung, mulut, lengannya, dan perlahan-lahan tumpang tindih dengan gambaran di benaknya. Ayah yang hanya ada dalam imajinasinya akhirnya muncul di hadapannya. Itu masih akrab dan asing baginya. Permaisuri Darah menghela nafas dalam hatinya. Apakah Wargot Blutsimius ingat, atau apakah dia tahu, bahwa putrinya ada? Dalam sekejap mata, Wargot Blutsimius mendekat. Tatapan pertamanya tidak jatuh pada Dewi Bulan atau Tuan Ming tetapi Permaisuri Darah. Matanya dalam dan cerah. Ekspresi bersalah melintas di matanya. Akhirnya, itu berubah menjadi sapaan biasa. Empat belas kecil. Kamu kinyin? Kan? Kupikir begitu. Aku memberimu nama itu. Bagaimana kabarmu di Kunlun selama ini? Tidak terlalu bagus, kata Permaisuri Darah. Wargot Blutsimius tidak berbicara lagi. Dia menatapnya untuk waktu yang lama dan berkata, lupakan saja. Senang kamu kembali. Mungkin itu ilusi, tetapi para dewa yang hadir menyadari bahwa Blutsimius Wargot yang legendaris, yang terkenal karena keganasannya, tampaknya tidak terlalu menakutkan. Setidaknya, di depan Permaisuri Darah, dia menunjukkan sisi yang ragu-ragu, lembut, dan pendiam. Sue Kinyin adalah nama asli Permaisuri Darah dan hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Sudah terlalu lama sejak seseorang memanggilnya seperti itu. Wargot Blutsimius mengira Permaisuri Darah sudah mati. Bagaimanapun, para dewa tidak bisa merasakan apapun di jurang tak berujung. Dia tidak menyangka bahwa setelah 800 tahun, Permaisuri Darah tidak hanya keluar dari jurang tak berujung hidup-hidup, tetapi juga naik ke tingkat dewa. Bahkan jantung surgawinya yang selalu tenang berdetak kencang. Itu adalah kegembiraan dan kejutan. Tatapan Wargot Blutsimius jatuh pada Zhang Ruocen, yang berdiri di samping Permaisuri Darah. Sejak Kunlun menjadi Battlefield of Merits, Zhang Ruocen telah membuat nama untuk dirinya sendiri dan menyebar ke seluruh alam. Bahkan Wargot Blutsimius sendiri juga pernah mendengar tentang dia. Namun, Wargot Blutsimius tidak pernah berpikir bahwa jenius tak tertandingi ini, yang setara dengan Yan Wushen, akan menjadi keturunan dari keluarga Sue Jue. Meskipun Zhang Ruocen bukan vampir abadi murni, ia lahir dari Permaisuri Darah dan seorang pembudidaya manusia. Namun, karena dia adalah keturunan Permaisuri Darah, dia harus menjadi anggota keluarga Sue Jue. Dua dewa vampir abadi yang baru saja tiba terkejut. Dengan dua dewa baru, keluarga Sue Jue, yang sudah mencapai puncaknya, tidak diragukan lagi akan menjadi lebih makmur. Belum lagi Permaisuri Darah, hanya potensi yang ditunjukkan Lord Ming sudah membuat kedua dewa vampir abadi merasakan tekanan. Sangat jarang seseorang memiliki kekuatan 28 bintang setelah menjadi dewa. Tampaknya situasi 10 klan besar vampir abadi akan segera berubah. Lord Ming mencabut semua sila dan kekuatan ilahi yang dia lepaskan. Kemudian, fisik ilahi sepanjang 90 ribu mil menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia kembali ke penampilan biasanya. Setelah menjadi dewa, temperamen Lord Ming menjadi semakin elegan dan tidak ada aura jahat di tubuhnya. Sebaliknya, dia tampak sangat ilahi, seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Dihadapkan dengan Tuan Ming seperti ini, Sue Tu, Ki Seng, dan yang lainnya secara tidak sadar merasa rendah diri. Zhang Ruochen ragu-ragu sejenak dan batuk kering, lalu dia berkata, Dewi Bulan, aku bukan lagi utusan ilahimu, dan aku bukan lagi anggota Guanghan. Aku harus mendapatkan kembali kuali Rusa Keiyuan, Dewa Rusa. Ramuan, kamu berhutang padaku, dan satu juta sumber kesucian. Dewi Bulan mengangkat kelopak matanya dan tampak curiga. Dia melambaikan lengan bajunya seolah-olah dia siap untuk pergi dan berkata dengan ringan, pengadilan surgawi dan pengadilan neraka tidak dapat didamaikan. Benda-benda itu milikku sekarang. Jika kamu menginginkannya, datang dan ambillah. Mendengar ini, Zhang Ruochen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dewa yang tinggi dan perkasa seperti Dewi Bulan akan begitu tak tahu malu. Dia tidak hanya menjanjikan ramuan ilahi kepadanya, tetapi dia juga tidak ingin mengembalikan kuali Rusa Keiyuan dan satu juta sumber kesucian yang dia ambil darinya. Wargot Blutsimius menatap Dewi Bulan dengan matanya yang marah dan berkata, Dewi Bulan, Zhang Ruochen adalah cucuku. Harta miliknya adalah milik keluarga Suejue. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengambilnya dengan mudah. Saat dia berbicara, wargot Blutsimius melepaskan aura yang menakutkan. Dia mengunci Dewi Bulan dengan niat membunuh yang menakutkan. Kekuatan ilahinya mengguncang ruang. Merasakan niat membunuhnya, para dewa, termasuk Yanshen, mau tidak mau merasakan jantung mereka berdebar. Ada pepatah, orang punya nama, dan pohon punya bayangan. Kekuatan wargot Blutsimius mengguncang langit. Bahkan para dewa pun takut padanya. Tidak ada yang bisa menyimpan apa yang saya ambil. Jika Zhang Ruochen tidak membuat pilihannya, saya akan mengambilnya juga. Dewi Bulan tahu bahwa Blutsimius wargot sangat kuat, tapi dia tidak peduli sama sekali. Tubuh abadinya memancarkan cahaya ilahi yang dingin, memantulkan bulan yang cerah di langit berbintang yang redup. Kemudian, Dewi Bulan mengeluarkan kuali Rusa Keiyuan dan memegangnya di tangannya. Dia mengaktifkannya dengan kekuatan ilahi. Upil Yanshen mengerut setelah dia melihat kuali Rusa Keiyuan. Dia telah ditekan oleh kuali terakhir kali dan hampir disempurnakan. Sue Jue, apakah kamu ingin mati? Aku akan menjadi lawanmu. Pada saat ini, teriakan marah terdengar. Di langit berbintang yang jauh, di luar Celestial Court, sebuah Celestial River yang luas dan perkasa mengalir tanpa henti. Wargot Bianzuang berdiri di Celestial River dan menghadapi Wargot Blutsimius dari jauh. Wargot Blutsimius dan Wargot Bianzuang dipisahkan oleh jarak yang tak terbatas, tapi itu tepat di depan satu sama lain. Meskipun wadah aslinya tidak bergerak, lonceng mukwad surgawi terbang di udara dan melayang di langit berbintang di mana Dewi Bulan dan Blutsimius wargot berada. Itu mengeluarkan bunyi yang memekatkan telinga. Adalah tugas Wargot Bianzuang untuk menjaga sungai surgawi. Dia tidak bisa meninggalkan jabatannya tanpa izin. Namun, Wargot Bianzuang telah memperhatikan gerakan Dewi Bulan. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk menimbulkan ancaman bagi Dewi Bulan. Dia orang yang suka usil, kata Dewi Bulan lembut. Wargot Blutsimius berkata, Bianzuang, jangan terlalu arogan. Ini tidak seperti sembilan wargot agung dari istana surgawi tidak pernah mati sebelumnya. Kamu mungkin yang berikutnya. Jadi bagaimana jika aku sombong? Jika kamu tidak tahan, maka datang dan lawan aku, kata Wargot Bianzuang dengan kepala terangkat tinggi. Saat dia berbicara, Wargot Bianzuang melepaskan niat bertarung yang kuat. Sungai Celestial melonjak, dan kekuatan ilahi yang agung ditransmisikan melalui udara. Lonceng Mukwad Surgawi bergetar dan mengembang dengan cepat. Itu seperti dunia, memancarkan cahaya kemasan yang tak tertandingi. Dewa yang menakutkan mungkin dipancarkan dari Lonceng Mukwad Surgawi, menyegel seluruh langit berbintang. Wargot Blutsimius memanggil tombak berwarna merah darah. Jubah di punggungnya berkibar, dan niat bertarung padanya terus meningkat. Bintang-bintang di langit berbintang bergetar. Meskipun lawannya adalah pemimpin dari sembilan wargot agung dari Istana Surgawi, wargot Blutsimius tidak takut untuk melawannya. Sebaliknya, dia sangat menantikannya. Jika mereka mengalahkan pemimpin sembilan wargot agung Istana Surgawi, itu akan menjadi pukulan besar bagi seluruh Istana Surgawi. Permaisuri darah melindungi Zhang Ruochen dan yang lainnya di belakangnya. Dia mengeluarkan cermin darah dan siap menyerang. Para dewa pengadilan Surgawi dan pengadilan neraka juga bersiaga. Perang ilahi akan segera pecah. Zhang Ruochen sedikit mengernyit. Dia menoleh ke permaisuri darah dan berkata, Lupakan saja, ibu. Saya akan mengambil kembali apa yang menjadi milik saya secara pribadi mulai sekarang. Kami memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kami tidak dapat menunda di sini. Mendengar ini, permaisuri darah mengerti apa yang dia maksud. Tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan Cikong Yue. Dia harus pergi ke planet Asyuran secepat mungkin untuk menghentikan Asurendra Samai dari merasuki Cikong Yue. Paman, sudah waktunya untuk pergi. Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku, kata Zhang Ruochen. Lord Ming menyingkirkan pedang stelar dan berkata, Yah, itu lebih penting di sana. Tentu saja, dia tidak akan mengingkari apa yang telah dia janjikan. Segera, permaisuri darah dan Zhang Ruochen berubah menjadi seberkas cahaya darah dan melakukan perjalanan melalui langit berbintang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Lord Ming mengikuti dari belakang. Hah, para dewa pengadilan neraka semuanya terkejut dengan tindakan permaisuri darah dan Tuan Ming. Mata wargot Glutsimius menunjukkan pandangan serius. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk memprediksi masa depan. Tak lama kemudian, dia mendapat jawaban. Alisnya berkerut. Di tepi Bimasaktistiks, dekat peradaban Tiancu adalah makroworld besar yang disebut Planet Asyuran. Itu adalah pangkalan utama Asura. Planet Asyuran telah ada selama ribuan tahun. Para pembudidaya yang ingin berjalan di jalur Asyuran, terlepas dari ras dan asal mereka, dapat pindah ke makroworld ini ke anggota Asura. Asura tidak pernah menjadi jenis ras atau spesies tertentu. Bahkan seorang kultifator dari klan yang berbeda di pengadilan neraka bisa berubah menjadi Asura. Di Planet Asyuran, ada wilayah air yang disebut Sea of Time. Itu adalah tanah terlarang yang menakutkan yang bahkan para dewa tidak berani masuki dengan santai. Di Sea of Time, ada Mark of Time yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk bintik-bintik cahaya yang menari di udara. Mereka tampak cantik, tetapi sebenarnya berbahaya. Mereka bisa mengubah Sein menjadi tulang layu dalam sekejap. Di tengah laut waktu, ada gunung tulang yang sangat tinggi dan megah. Itu terbentuk dari tulang ratusan juta bentuk kehidupan. Bahkan ada tulang dewa di sana. Di puncak gunung tulang, ada lima tengkorak dewa raksasa. Masing-masing dari mereka sebanding dengan bintang. Mereka bersama-sama mendukung bangunan Fane Merah Tua yang megah. Ada noda darah berbintik-bintik di seluruh gedung. Seolah-olah bangunan itu telah direndam dalam sejumlah besar darah ilahi. Itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Bangunan itu adalah kediaman Asurendra Samai, yang sudah ada selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani melanggarnya. Setelah perang para dewa berakhir, Asurendra Samai kembali ke wilayah Laut Waktu. Pada saat ini, Asurendra Samai sedang duduk di kursi kerangka yang dipenuhi prasasti ilahi. Kursi kerangka ini memiliki asal-usul yang hebat itu ditempa dari tulang dewa. Sebuah bola cahaya ilahi yang menerangi dipisahkan dari jiwa Asurendra Samai pada saat tertentu. Itu diselimuti oleh kekuatan ilahi dan tidak bisa menghilang. Asurendra Samai membuka matanya. Matanya menyipit saat menatap cahaya ilahi. Dalam pertempuran melawan Dewi Bulan, Asurendra Samai telah menderita kerugian yang sangat besar. Selama bentrokan berulang dengan kuali rusakaiyuan, untayan cahaya ilahi yang menerangi menyerbu jiwa ilahinya. Tampaknya redup, tetapi sulit untuk dihancurkan. Cahaya ilahi yang menerangi itu menakutkan, terutama terhadap jiwa ilahi. Bahkan untuk seseorang yang sekuat Asurendra Samai, jiwanya menunjukkan tanda-tanda dibubarkan. Kuali itu dapat melarutkan jiwa dewa untuk pemurnian. Ini sangat mirip dengan kuali ilahi yang legendaris. Namun, kuali legendaris itu telah menghilang selama beberapa era. Bagaimana bisa tiba-tiba muncul di tangan Dewi Bulan? Pikir Asurendra Samai. Sekarang berharap bisa mendapatkan Vessel dan sumber ilahi sesegera mungkin. Atau jika tidak, keberadaannya sebagai hanya jiwa ilahi akan menghadapi banyak keterbatasan. Segera, Asurendra Samai mulai memprediksi masa depan menggunakan roh ilahi. Dia gagal mengembalikan tubuh Zhang Ruochen. Hem, Chi Kong Yue setidaknya memenuhi persyaratan dasar. Asurendra Samai berkata pelan pada dirinya sendiri. Itu sangat membutuhkan tubuh dan sumber ilahi. Hanya dengan begitu ia dapat memiliki harapan untuk selamat dari kesengsaraan Yuan Hui yang akan datang. Jika tidak bisa mendapatkan yang terbaik, itu bisa puas dengan yang terbaik kedua. Tidak lama kemudian, Wan Xin bergegas kembali ke Sea of Time. Salam, Tuan. Segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Murid Anda gagal membawa Zhang Ruochen kembali. Tolong hukum saya, Tuan. Wan Xin berlutut di tanah, merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, Asurendra Samai bertekad untuk mendapatkan tubuh Zhang Ruochen. Untuk alasan ini, ia bahkan memberi bunga ikuinoksian Wuxian Yin Yang. Asurendra Samai berkata dengan acuh tak acuh, Aku sudah tahu apa yang terjadi di Kunlun. Kamu melakukan pekerjaan yang baik dengan membawa Cikong Yue kembali. Bangun. Wan Xin hanya bisa menghela nafas lega. Dia benar-benar takut Asurendra Samai akan marah. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang bahwa dia telah membuat keputusan yang bijaksana pada saat terakhir. Wan Xin berdiri dan melambaikan tangannya, melepaskan Cikong Yue yang telah ditundukkan. Asurendra Samai meninggalkan kursi kerangkanya dan berjalan ke arahnya, dengan hati-hati mengukurnya. Dalam hal kultivasi dan kekuatan, Cikong Yue tidak ada bandingannya dengan Zhang Ruochen. Namun, dia dilahirkan dengan tubuh caotik lima elemen, dan ada darah dewa yang mengalir di nadinya. Selain itu, dia juga master of time. Bahkan, dia lebih cocok dengan Asurendra Samai, dan tubuhnya lebih mudah diubah menjadi bejana ilahi. Asurendra Samai memperkirakan bahwa garis keturunan ilahi Cikong Yue akan membutuhkan waktu paling lama 300 tahun untuk mengubah tubuh dengan sukses. Ketika saatnya tiba, itu bisa mendapatkan kembali puncaknya. Asurendra Samai adalah dewa yang mengolah jalan waktu. Itu bisa dengan terampil mengatur time aray untuk sangat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan. Hati Cikong Yue tidak bisa tidak gemetar saat melihat Asurendra Samai. Bagaimanapun, dia hanya seorang raja suci empat langkah. Perbedaan kekuatan antara dia dan Asurendra Samai terlalu signifikan. Perasaan hormat datang dari lubuk jiwanya. Setelah menilai Cikong Yue sejenak, Asurendra Samai memberitahu Wansin, kamu bisa pergi dulu. Ya tuan, Wansin membungkuk dan pergi. Dia tahu bahwa Asurendra Samai akan merasuki tubuh Cikong Yue. Ketika Asurendra Samai keluar dari pengasingan, ia akan kembali ke puncaknya. Pada saat itu, posisi mereka di Asura juga akan meningkat. Memikirkan hal ini, Wansin mau tidak mau merasa sangat bersemangat. Sebagai satu-satunya murid langsung Asurendra Samai, dia pasti akan menerima manfaat yang tak terbayangkan. Meskipun tubuhmu tidak sesempurna Zhang Ruochen, itu masih cukup bagus. Jadilah gadis yang baik dan menjadi satu denganku, kata Asurendra Samai. Cikong Yue awalnya takut, tapi sekarang dia merasa lega. Pengorbanannya tidak sia-sia bagi Zhang Ruochen agar aman dan sehat. Asurendra Samai melepaskan cahaya suci yang menyebar ke arah Cikong Yue. Itu menyelimutinya dan melakukan integrasi awal. Astaga! Di leher Cikong Yue, Leontine jadi swalau di antara lima manik-manik Buddha tiba-tiba bergerak. Sejumlah besar prasasti kecil berwarna darah muncul di permukaannya. Itu mengepakkan sayapnya dan terbang seperti burung hidup. Aura kuno dan besar meletus dari Leontine itu. Seolah-olah dewa kuno dengan paksa menyebarkan semua cahaya ilahi setelah dihidupkan kembali. Setelah itu, kekuatan suci yang menakutkan dilepaskan dari jade swalau penden. Sosok mengjulang samar kemudian muncul. Ekspresi Asurendra Samai berubah. Itu buru-buru membentuk segel tangan dan memadatkan kekuatan ilahi waktu untuk memblokir serangan itu. Bang, kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh jade swalau penden terlalu menakutkan. Bahkan ketika Asurendra Samai mencoba memblokirnya, itu tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Serangan itu memaksanya mundur selusin langkah. Asurendra Samai menstabilkan posturnya, matanya bersinar. Itu menatap jade swalau penden yang melayang di depan Cikong Yue. Dengan budidayanya, bagaimana mungkin energi dari liontin batu giok memaksanya mundur selusin langkah. Bagaimana ini bisa terjadi? Cikong Yue juga terkejut. Meskipun dia telah memakai jade swalau penden sejak dia masih muda, dia tidak tahu banyak tentang itu. Zhang Ruo Chen hanya mengajarinya cara menggunakannya. Dia tidak memberitahunya tentang asal mula jade swalau penden. Ketika Zhang Ruo Chen dan Cik Yao sedang jatuh cinta, Cik Yao memberi Zhang Ruo Chen pedang penciptaan, pedang neraka kuno. Sebagai imbalannya, Zhang Ruo Chen memberinya harta leluhur keluarga Zhang, jade swalau penden. Asurendra Samai tampak berpikir dan berkata, ada yang familiar dengan energi ini. Asurendra Samai adalah keberadaan yang sangat istimewa. Bentuk aslinya adalah divine jade of time. Sebelum menjadi sadar dan memulai jalur kultifasi, itu sudah ada untuk waktu yang sangat lama. Sama seperti Jifansin yang wujud aslinya adalah Lotus of Divine Reflection, ia telah bertahan sejak zaman hadian. Selama era kuno itu, Asurendra Samai telah memiliki kesadaran. Itu bisa merasakan segala sesuatu di dunia. Ini dapat dianggap sebagai peletakan dasar untuk kultifasinya di masa depan. Setidaknya selusin periode Yuanhui yang lalu, Asurendra Samai pernah merasakan aura yang sama di langit berbintang yang sunyi. Hingga kini, masih ada bayangan buram yang terpatri di benak Asurendra Samai. Sosok yang sangat agung berdiri di langit berbintang. Di atas kepalanya, ada 27 langit. Sebuah kuali ilahi yang sangat besar melayang di sekelilingnya, melarutkan langit berbintang dan para dewa untuk disempurnakan. Meskipun Asurendra Samai telah lama menjadi tokoh terkemuka di antara para dewa, setiap kali memikirkan adegan itu, hatinya masih bergetar tak terkendali. Apakah ini artefak yang ditinggalkan oleh orang itu? Pikir Asurendra Samai. Dia percaya bahwa dewa yang tak tertandingi itu seharusnya sudah lama hilang setelah sekian lama. Waktu adalah yang paling kejam. Bahkan jika seseorang kuat dan tak tertandingi, masih akan ada hari di mana mereka akan mati. Tidak pernah ada legenda yang tidak mati. Astaga, saat Asurendra Samai hendak memeriksa Leontine itu sekali lagi, tiba-tiba ia menarik kembali cahaya ilahinya. Setelah itu, meleleh menjadi setetes cairan yang menyatu ke dahi Cikong Yue. Semuanya terjadi terlalu cepat, sudah terlambat untuk Asurendra Samai ingin menghentikannya. Saat berikutnya, tanda burung layang-layang terbang muncul di dahi Cikong Yue. Eh, tatapan aneh muncul di mata Asurendra Samai. Awalnya ingin mempelajari jade Swallow Pendant, tetapi tidak mengharapkan perubahan seperti itu terjadi. Asurendra Samai melepaskan roh sucinya untuk menyelidiki kening Cikong Yue. Namun, itu tidak menemukan apapun setelah waktu yang lama. Tanda burung walet di dahi Cikong Yue sepertinya hanya tanda biasa. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Mungkinkah itu kehabisan daya? Asurendra Samai membuat tebakan. Karena Asurendra Samai tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh, ia melepaskan cahaya ilahinya lagi dan terus bergabung dengan Cikong Yue. Asurendra Samai sangat yakin bahwa Leontine jade Swallow tidak akan bisa menghentikannya bahkan jika Leontine itu terkait dengan dewa itu. Itu hanya sebuah objek yang ditinggalkan oleh dewa yang tak tertandingi itu, bukan tubuh sebenarnya dari dewa itu. Terlebih lagi, bahkan jika dewa itu masih hidup, dengan peringkat kultifasinya saat ini, dia tidak takut padanya. Ada sangat sedikit keberadaan di antara segudang Macrowards of Celestial Court dan 10 klan Infernal Court yang ditakuti Asurendra Samai. Tidak lama kemudian, Asurendra Samai menyelesaikan peleburan awalnya dengan tubuh Cikong Yue. Tidak ada kelainan selama proses berlangsung. Akhirnya, jiwa Asurendra Samai memasuki tubuh Cikong Yue dan benar-benar mulai merasukinya. Sebagai dewa kuno, Asurendra Samai dapat dengan mudah memiliki empat langkah Sein King yang lemah. Di bawah pimpinan Permaisuri Darah dan Tuan Ming, Zhang Ruochen tiba di Bima Sakti Stix di mana pengadilan neraka berada dalam waktu yang sangat singkat. Perasaan melihat Bima Sakti Stix dari dekat benar-benar berbeda dari waktu lain. Pengadilan Infernal tidak mengatur pembelaan apapun. Tampaknya siapapun bisa masuk. Namun, jika memang ada makhluk hidup dari Celestial Court yang berani mengganggu wilayah Infernal Court, mereka mungkin akan mati tanpa tempat pemakaman. Zhang Ruochen dapat merasakan bahwa Bima Sakti Stix berkembang dan penuh dengan agresi. Pemandangan itu mengingatkan Zhang Ruochen tentang pintu kematian, di mana dia juga bisa melihat Bima Sakti Stix dari sana. Apakah itu berarti jika bukan karena deatsdor, Bima Sakti Stix akan meluas ke langit berbintang tempat Kunlun berada. Begitu Bima Sakti Stix mendekati Makrowert, Makrowert tidak diragukan lagi akan lebih rentan terhadap invasi pengadilan Infernal. Tanpa henti, Zhang Ruochen, Permaisuri Darah, dan Tuan Ming memasuki Bima Sakti Stix dan mendarat di planet Asuran. Tanpa kendali Asurendra Samai, Sea of Time masih sangat berbahaya, tapi tidak bisa menghentikan Blood Empress dan Lord Ming. Setelah melewati Sea of Time, ketiganya muncul di Gunung Tulang. Bajingan kurang ajar mana yang melanggar Fane of Samai. Beberapa elit dari Fane of Samai langsung waspada. Swosh! Sosok-sosok muncul dari Fane of Samai dan muncul di alun-alun. Meskipun Asurendra Samai menyukai kedamaian dan ketenangan, masih ada beberapa pembudidaya Asura di Fane of Samai. Tidak banyak dari mereka, tetapi mereka semua adalah orang suci. Pada saat ini, lusinan pembudidaya muncul, termasuk lima orang suci tertinggi. Mereka semua berjaga-jaga. Mereka harus datang untuk melawan ketiganya. Bagaimanapun, Permaisuri Darah dan Tuan Ming sama-sama memancarkan aura ilahi yang kuat dan penuh hormat. Jika Fane of Samai tidak melepaskan cahaya suci untuk melawan sebagian besar aura suci, selain lima orang suci tertinggi, semua orang akan berlutut di tanah. Salam, bolehkah saya tahu apa yang membawa dua dewa sejati ke sini? Seorang suci tertinggi membungkuk dan bertanya. Di hadapan dewa sejati, bahkan orang suci tertinggi harus tetap rendah hati. Lord Ming berkata dengan acuh tak acuh, kamu hanyalah orang suci tertinggi. Menyingkirlah dari jalanku dan minta Asurendra Samai untuk keluar. Ekspresi orang suci tertinggi berubah begitu dia mendengar kata-kata Lord Ming. Jelas bahwa truegot ini datang dengan niat buruk. Pada saat ini, sosok lain berjalan keluar dari gedung Fane. Itu adalah Wan Xin, orang yang telah menculik Cikong Yue. Berbeda dengan kultifator asuran lainnya, Wan Xin tidak bisa mengalihkan pandangan dari Zhang Ruochen dari awal begitu dia melihatnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Dia telah melihat Zhang Ruochen mati di depan Dimensional Rift dengan matanya sendiri. Tubuh Zhang Ruochen hampir berubah menjadi kerangka. Bagaimana mungkin Zhang Ruochen masih hidup? Selain itu, bahkan jika Zhang Ruochen selamat dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa datang ke pengadilan neraka? Bagaimana dia mendarat di planet Asuran? Wan Xin tidak bisa membantu tetapi merasa tidak nyaman. Zhang Ruochen juga melihat Wan Xin, dan matanya menjadi sedingin es. Meskipun dia telah mendapatkan kembali rasionalitas dan ketenangannya, dia masih tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya terhadap Wan Xin. Zhang Ruochen merasakan Aorachi Kong Yue. Dia yakin bahwa dia ada di dalam gedung Fane. Wan Xin, seperti yang kamu inginkan, aku datang ke pengadilan neraka. Pernahkah kamu memikirkan cara kamu ingin mati? Zhang Ruochen berkata dengan dingin saat dia berjalan ke depan. Mendengar ini, Wan Xin tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dia bisa merasakan bahwa Zhang Ruochen tidak hanya hidup kembali, tetapi dia juga telah menjadi vampir abadi yang telah mencapai kesucian tertinggi. Melihat dua dewa vampir abadi di belakang Zhang Ruochen, tidak sulit untuk menebak bahwa ini ada hubungannya dengan vampir abadi. Tapi mengapa vampir abadi melakukan ini? Dari aura yang terpancar Zhang Ruochen, Wan Xin dapat melihat bahwa Zhang Ruochen bukan sekadar orang suci tertinggi never with their biasa. Kekuatannya telah meningkat berkali-kali lipat. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Zhang Ruochen. Namun rupanya, ini adalah kabar buruk baginya. Melihat Zhang Ruochen mendekat, Wan Xin tidak bisa tenang lagi. Dia melangkah kembali ke gedung Fane. Ini Fane of Samai. Tidak ada yang diizinkan masuk. Seorang suci tertinggi berambut perak muncul dan menghalangi jalan Zhang Ruochen. Meskipun dua vampir abadi datang bersama Zhang Ruochen, ini adalah wilayah Asurendra Samai. Tidak ada yang berani bertindak kejam dalam beberapa periode Yuan Hui terakhir, dan para dewa tidak terkecuali. Bang, Zhang Ruochen menginjak kakinya dan melepaskan kekuatan suci yang sangat kuat, menyebabkan seluruh Gunung Putih bergetar. Gunung Putih itu diukir dengan sejumlah besar pola ilahi. Itu sangat kokoh dan sulit untuk dihancurkan. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati, kata Zhang Ruochen. Merasakan niat membunuh dan tekanan Zhang Ruochen, semua pembudidaya Asuran gemetar. Saint Kings yang lebih lemah hampir jatuh ke tanah. Hanya lima orang suci tertinggi yang masih tenang. Jika mereka takut dan membiarkan Zhang Ruochen menerobos masuk ke gedung Fane, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan. Wan Xin telah melihat pembunuhan besar-besaran Zhang Ruochen di luar sentral imperial city Kunlun dan tahu orang macam apa Zhang Ruochen itu. Segera, Wan Xin bergegas ke kedalaman gedung Fane secepat mungkin, ingin mencari bantuan dari Asurendra Samai. Bukan hanya Zhang Ruochen, ada dua dewa vampir abadi bersamanya. Hanya Asurendra Samai yang bisa menghadapi mereka. Meskipun Asurendra Samai sedang dalam proses memiliki sebuah kapal dan tidak ingin ada yang mengganggunya, dia tidak terlalu peduli sekarang. Melihat Wan Xin ingin melarikan diri, Zhang Ruochen segera bergerak dan bergegas. Hentikan kelancanganmu. Supreme Saint berambut perak berteriak. Lima jarinya meraih tombak berpola darah perak sepanjang dua belas kaki yang muncul dari udara tipis. Saat orang suci tertinggi berambut perak mengayunkan tombak berpola darah perak, sila langit dan bumi dan kekuatan energi di sekitarnya dalam radius ribuan mil diaktifkan. Mereka berputar sesuai keinginannya. Saint Will of Spare Manship yang sangat menakutkan meletus. Itu sangat tajam dan tampaknya mampu menembus segala sesuatu di langit dan bumi. Tombak berpola darah perak bergetar. Tombak itu bergerak seperti naga dalam lintasan yang tak terduga. Bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul pada saat yang sama. Setiap bayangan tombak diresapi dengan berbagai jenis sila dan jumlah masing-masing sila adalah beberapa juta. Zhang Ruochen tidak menghindar. Matanya dingin. Dia meraih kembali dan melepaskan kekuatan kuat dari tubuh setengah dewa tanpa ragu-ragu. Gunung putih itu sangat kokoh. Itu bisa menahan kekuatannya. Dia tidak perlu khawatir tentang menghancurkan tanah atau secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan. Retakan, semua bayangan tombak hancur dan menghilang. Ketika orang suci tertinggi berambut perak sadar kembali, dia menemukan bahwa Zhang Ruochen memegang ujung tombak berpola darah perak. Zhang Ruochen menangkapnya dengan tangan kosong. Bebas, Supreme Sein berambut perak meraung, dan 17 sinar cahaya Sein meledak dari tubuhnya. Itu adalah 17 belenggu yang telah dia lepaskan. Setiap belenggu mengandung kekuatan yang menakutkan. Tombak berpola darah perak bergetar hebat dan mengeluarkan sinar yang sangat tajam. Kehendak Sein of Spearmanship benar-benar kental di dalamnya. Fisik setengah Dewa Zhang Ruochen cukup kuat untuk bertarung langsung dengan artefak tertinggi. Oleh karena itu, tombak tidak bisa memotongnya. Namun, kekuatan yang terkandung dalam balok itu begitu kuat sehingga mengguncang telapak tangan Zhang Ruochen hingga mati rasa. Mengambil kesempatan ini, orang suci tertinggi berambut perak mengeluarkan tombak berpola darah perak dan menggunakan teknik tombak yang bahkan kuat. Tidak peduli seberapa luar biasa Zhang Ruochen, dia hanyalah orang suci tertinggi yang tidak pernah berdua. Kultivasi saya telah memasuki alam seratus sakle dan saya memiliki sein will yang kuat. Tidak mungkin aku tidak bisa mengalahkan Zhang Ruochen. Bangkitlah naga iblis, orang suci tertinggi berambut perak tiba-tiba menyodorkan tombak berpola darah perak. Ratusan juta sila disuntikkan ke dalamnya. Pada saat yang sama, ajaran surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di ujung tombak. Kekuatan besar surga dan bumi terjalin menjadi naga iblis ilusi yang sepanjang tombak. Itu seperti hidup, tampak ganas, itu dengan marah menerkam Zhang Ruochen. Zhang Ruochen bergerak maju tanpa rasa takut di matanya. Garis merah iblis muncul di telapak tangannya. Titik meridian di lengannya melepaskan energi ilahi berwarna darah yang besar. Kekuatan ilahi ini sangat kuat sehingga ruang di sekitarnya terdistorsi. Pada saat yang sama, sila dan kekuatan energi di sekitarnya juga terpengaruh dan menjadi kacau. Tubuh setengah dewa tentu saja sangat cocok dengan sila dan kekuatan energi langit dan bumi. Jika Zhang Ruochen dapat dengan sempurna mengendalikan kekuatan tubuh ini, hampir semua sila dan kekuatan energi langit dan bumi dalam radius 100 ribu mil dapat dimobilisasi olehnya. Sebaliknya, itu berarti lawannya akan kesulitan mengerahkan lebih banyak sila dan kekuatan energi langit dan bumi. Segel telapak tangan besar berwarna merah darah kental. Itu menyerang naga iblis. Ledakan naga iblis besar itu meledak dalam sekejap. Zhang Ruochen bergerak maju dan meraih tubuh tombak, mendekati orang suci tertinggi berambut perak. Kekuatan suci yang kuat dilepaskan dari tinju Zhang Ruochen. Itu berubah menjadi awan api, menyerang orang suci tertinggi berambut perak. Dengan tombak peraknya ditangkap oleh Zhang Ruochen, orang suci tertinggi berambut perak tidak bisa menghindari serangan dari jarak dekat. Dia harus mengerahkan semua kekuatan fisik neverwiternya dan menembakkan serangan telapak tangan dengan sekuat tenaga. Aura pembunuh asuran yang agung berkumpul dan berubah menjadi batu kilangan raksasa yang bertemu dengan tinju Zhang Ruochen. Ledakan, awan api membakar segalanya. Batu kilangan segera meledak dan berubah menjadi debu. Kemudian, tinju Zhang Ruochen mengenai dada orang suci berambut perak itu. Retakan, armor pada Supreme Sein berambut perak hancur berkeping-keping dan terbang ke segala arah. Orang suci tertinggi berambut perak dikirim terbang dan menabrak gedung vane. Petui, orang suci tertinggi berambut perak itu meludahkan seteguk darah. Dia merasakan sakit yang membakar di dadanya dan semua organ dalamnya terluka. Melihat bahwa orang suci tertinggi berambut perak itu terluka, orang suci tertinggi lainnya dengan satu tanduk di kepalanya segera menyerang dan berteriak, rasakan senjataku. Sebuah pagoda platinum terbang keluar dari tubuh Supreme Sein bertanduk tunggal. Tingginya hanya satu kaki dan banyak prasasti asuran ada di permukaannya. Itu adalah senjata asuran dan tidak kalah dengan senjata agung. Di bawah kendali Supreme Sein bertanduk tunggal, pagoda itu langsung dihidupkan kembali. Niat membunuh asuran di dalamnya dilepaskan tanpa syarat. Bang, pagoda itu mengenai punggung Zhang Ruochen. Tubuh Zhang Ruochen bergetar, bahunya terasa sangat sakit, tapi itu saja. Mereka tidak terluka. Tentu saja, jika orang yang terkena adalah orang suci tertinggi dari alam Neverwilt atau alam seratus belenggu lainnya, tulang punggung mereka akan patah oleh serangan mendadak ini. Dia hanya orang suci tertinggi Neverwiter. Bagaimana fisik Neverwiternya bisa begitu kuat? Supreme Sein bertanduk tunggal terkejut. Dia tahu betul seberapa kuat serangannya. Jika dia sendiri yang terkena, dia akan terluka parah. Zhang Ruochen berbalik dan menendang. Kekuatan surgawi api yang ganas melonjak dengan gila-gilaan, menyebabkan suhu di wilayah itu meningkat. Ekspresi Supreme Sein bertanduk tunggal sedikit berubah. Dia segera memanggil pagoda itu lagi. Ratusan juta sila keluar dari tubuh orang suci tertinggi bertanduk tunggal dan mengalir ke dalam pagoda. Semua prasasti asuran di dalam pagoda tampak jelas. Pagoda itu tumbuh dengan cepat dan langsung menjadi setinggi 3.000 kaki. Kekuatannya samar-samar dikombinasikan dengan gunung putih. Untuk sesaat, gunung putih itu sedikit bergetar. Ini melepaskan sinar cahaya ilahi dan dituangkan ke dalam pagoda. Ledakan, pagoda bergetar, dan kekuatan api ilahi yang dilepaskan oleh Zhang Ruochen menghilang. Kemudian, pagoda itu berputar dan menekan Zhang Ruochen. Sila dan Sein Ki di sekitarnya dipicu dan dibor ke dalam pagoda dengan gila-gilaan. Pagoda menjadi lebih besar dan lebih besar, memancarkan dinamika ki yang merusak. Zhang Ruochen's eyes become grim. All 144 meridian points in his body release bright same light at the summer time. The power contained in it was released without reservation at this moment. He puncet up war. R-A-W-W-W-R-R. The unparalleled energy force was condensed into an illusory giant blue-thread dragon. It rose into the sky like a trapped dragon soaring into the sky. It was unstoppable. Bang, the giant blue-thread dragon held the pagoda, stopping it from pressing down on Zhang Ruochen. Then, the giant blue-thread dragon only asset its power and devoured all the surrounding precept and the energy force of heaven and earth that got eret. The pagoda was unable to suppress the giant blue-thread dragon. It was sand flying in an instant. Crack, the pagoda crack, and clear reef ape aret on its surface. The single hornet supreme saint gruntet. Blue tricklet out of the corner of his mouth. He could not help a bootstep back. It was true that Zhang Ruochen could not control the strength of his demigod physical. However, that did not stop him from cruising the supreme science who had reached Neverwild realm and the initial stage of hundred sacre realm. Saying this, the remaining asuran cultivators were all terrified. They all stepped back. No one dared to come forward. Zhang Ruochen could not be bothered with them. He chased into the funny building and chased after one scene. The only person he really wanted to kill was one scene. One scene. That the five supreme science of the funny call stopped Zhang Ruochen for a moment. Unexpectedly, two of them were injured in the bling of an eye. They call not stop him at all. Sensing that Zhang Ruochen was getting closer and closer to him, one scene panicked. As one scene approached the funny building where Asurendra Samai was in seclusion, Zhang Ruochen blocked his way. One scene was terrified but pretended to be calm and side, Zhang Ruochen you'd better not act recklessly. Cikong use body has been possessed by my master. No matter what you do, you can change it. Leavenau, other we say, you'll only end up that when my master is alarmed. Not even the immortal vampire deities can keep you alive. At this point, one scene call only mention the name of Asurendra Samai. He hoped that he call at least intimidate Zhang Ruochen. Only then would he have a way to life. His combat strength was not powerful enough to counter Zhang Ruochen, who was currently furious and violent. Even if there were 10 of him, he would not be Zhang Ruochen's match. It would have been better if he did not say this. After saying this, Zhang Ruochen call no longer suppress the killing intent in his heart. He reached out a hand, grabbed one scene's neck, and lifted him. You deserve that for your scene. Zhang Ruochen's eyes were red as he said pronounced a very single word. At this moment, one scene felt they had approaching. He called not help but so, Master, save. Unfortunately, before he called finished, his neck was crusade by Zhang Ruochen. A terrifying power entered his body and destroyed all his life force and sane soul instantly. Saat itu, sebelum dimensional riff, dia memprovokasi Zhang Ruochen untuk datang ke pengadilan neraka untuk membunuhnya. Dia tidak menyangka bahwa kata-katanya akan menjadi kenyataan. Zhang Ruochen sama sekali tidak senang setelah membunuh Wan Xin. Sebaliknya, dia gugup, takut kata-kata terakhir Wan Xin akan benar. Patah, Zhang Ruochen melemparkan tubuh Wan Xin ke tanah dan melihat ke pintu gedung Fane yang tertutup rapat di depannya. Dia sudah merasakan kehadiran Cikong Yue di gedung Fane di depannya. Dengan mata setingkat demigot, Zhang Ruochen samar-samar bisa melihat bahwa ada tulisan suci di pintunya. Mereka akan terpicu begitu dia menyentuh Kong Yue. Zhang Ruochen tidak terlalu peduli. Dia memusatkan seluruh energinya pada tinjunya untuk memukul pintu gedung Fane. Sebuah kekuatan agung meledak. Tinjunya ditutupi dengan lapisan cahaya merah iblis. Itu berubah menjadi bentuk yang tampak seperti naga atau ular yang ganas. Bang, sebelum kepalan tangan Zhang Ruochen menyentuh pintu, tulisan suci yang padat muncul. Kekuatan mengerikan melonjak dan diteruskan ke Zhang Ruochen. Sebelum menonjol. Sendi-sendinya bertabrakan dan berderak. Dampaknya membuatnya terbang mundur seolah-olah sebuah bintang telah menabraknya. Ledakan, Zhang Ruochen terbang keluar dari gunung putih dan jatuh ke Sea of Time. Kejatuhannya memicu gelombang sepanjang seratus mil. Beraninya kau, suara dewa yang menyebar melalui langit dan bumi datang. Di depan pintu gedung Fane yang perkasa, pecahan-pecahan Divine Spirit yang besar berkumpul. Mereka terjalin dan berubah menjadi siluet anggun. Keindahan siluet itu menakjubkan. Itu adalah bayangan Asurendra Samai. Keributan di luar gedung Fane terlalu besar. Asurendra Samai terkejut dan membentuk avatar dengan rohnya. Avatarnya memelototi Zhang Ruochen yang berdiri di atas Sea of Time. Hanya dengan pandangan sekilas, itu memancarkan kekuatan yang kuat yang membuat Zhang Ruochen terbang mundur sejauh 70 mil. Akibatnya, Zhang Ruochen menabrak sebuah pulau. Pulau itu hancur. Saat Asurendra Samai melihat mayat Wansin, matanya berubah serius. Ia berkata dengan marah, para dewa vampir abadi, beraninya kamu membiarkan orang suci tertinggimu membuat keributan di Fane-ku. Kamu bahkan membunuh muridku dan mengganggu kultivasi diriku. Apakah kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Membunuh muridnya di Fane-nya adalah sebuah provokasi. Ini belum pernah terjadi sejak ia menetapkan wilayahnya di Sea of Time. Jika kabar tersebut tersebar, ta'ayal Asurendra Samai akan menjadi bahan tertawaan. Asurendra Samai akan menuntut penjelasan bahkan jika dua dewa vampir abadi adalah dewa kuno, apalagi dewa muda. Baru saja, permaisuri darah telah menggunakan kekuatan sucinya untuk membubarkan kekuatan serangan yang digunakan Asurendra Samai pada Zhang Ruochen. Jika tidak, Zhang Ruochen tidak akan dikirim terbang sejauh seratus atau dua ratus mil. Tubuh tingkat demigotnya akan menjadi abu. Cahaya ilahi pada permaisuri darah bersinar terang. Nada suaranya tenang, Asurendra Samai, katanya. Kami datang ke Sea of Time untuk gadis yang diculik muridmu. Dia adalah seseorang yang sangat dekat denganku. Kembalikan dia padaku. Aku bisa berjanji padamu bahwa aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk menemukanmu sebuah vessel. Asurendra Samai terkenal sebagai dewa asuran kuno yang terkenal kejam. Permaisuri darah berpikir akan lebih baik untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Sebelumnya, permaisuri darah tidak menghentikan Zhang Ruochen untuk membunuh Wan Sin karena dia tahu ada kebencian di dalam diri Zhang Ruochen. Jika dia tidak membunuh Wan Sin, itu akan menjadi penghalang baginya untuk mencapai pikiran yang sempurna. Wan Sin hanyalah seorang raja suci. Seberapa penting dia bagi Asurendra Samai. Permaisuri darah berkata bahwa Cikong Yue memiliki hubungan dekat dengannya, bukannya Kong Yue menjadi cucu perempuannya karena mereka tidak memiliki ikatan darah yang sama. Dengan kata lain, Cikong Yue hanyalah putri Zhang Ruochen tetapi bukan cucu dari Permaisuri darah. Asurendra Samai mencibir, kamu sudah menjadi dewa selama kurang dari seribu tahun, bukan. Bukankah kamu terlalu bodoh? Pernahkah kamu mendengar namaku Samai sebelumnya? Kamu hanyalah dewa muda. Kamu menyusup wilayah saya, membunuh murid saya, dan melukai pengikut saya, namun Anda berani tawar-menawar dengan saya. Baik, beri aku Zhang Ruochen, dan aku akan melepaskan gadis itu. Mata Permaisuri darah menjadi gelap. Ratusan juta sila melonjak di matanya. Aku akan mencarikanmu sebuah kapal, tetapi bukan terserah padamu untuk memutuskan siapa. Juga, aku menyarankanmu untuk menyerah pada Zhang Ruochen. Jika tidak, kamu akan menghadapi konsekuensi yang berat. Pada saat ini, mata Permaisuri darah tampaknya telah berubah menjadi dua bintang. Cahaya yang mereka pancarkan menyilaukan mata para orang suci tertinggi dan raja-raja suci. Avatar Asurendra Samai mengembang seratus kali secara instan. Kekuatan ilahinya mengguncang langit. Saya dapat memiliki siapapun yang saya suka. Bukan terserah Anda, Dewa Vampir Abadi Muda, untuk memutuskan. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya. Gadis itu sudah mati. Tubuhnya sudah menyatu dengan tubuhku. Kamu sudah terlambat. Zhang Ruochen membunuh muridku. Dia harus membayar dengan nyawanya. Adapun kalian berdua, keluar dari Sea of Time sebelum aku marah. Kalau tidak, aku akan menekanmu di dasar Sea of Time selama sepuluh ribu tahun. Sejak awal, Asurendra Samai kurang peduli dengan permaisuri darah dan Tuan Ming. Jika seratus ribu tahun yang lalu, sebelum tubuh Asurendra Samai hancur, tidak akan banyak bicara dengan mereka. Itu akan menekan Dewa-Dewa Muda ini sejak lama. Jika penguasa Vampir Abadi tidak meminta maaf secara langsung, itu tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Begitu Lord Ming mendengar ini, cahaya dingin melintas di matanya. Dia mendengus, Asurendra Samai, saya sudah mendengar nama Anda sejak saya masih muda. Saya tahu bahwa Anda sangat kuat dan telah hidup selama bertahun-tahun. Anda adalah penguasa terkenal di antara para Asura. Namun, kamu sudah lumpuh. Sekarang, kamu, sebagai avatar belaka, masih berani menjadi kurang ajar ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa para Dewa Vampir Abadi akan takut padamu? Dewa lain mungkin, tapi jelas bukan Dewa Vampir Abadi. Dengan itu, Lord Ming memanggil Stellar Swat dengan mantra. Saat dia meraih gagang dengan kedua tangan, auranya naik dengan mantap. Itu menjadi semakin sengit seolah-olah ahli pedang leluhur telah kembali ke dunia. Pedang yang kuat akan meledak dari tubuh Tuan Ming dan bergabung dengan pedang Stellar. Lord Ming telah mewarisi kemauan pedang leluhur Swat Master. Meskipun dia belum pernah mempelajari worthless SWAT manual, pemahamannya tentang ilmu pedang sangat luar biasa. Ketika Tuan Ming telah memperoleh kanon ilmu pedang yang ditinggalkan oleh ahli pedang leluhur, dia sudah bisa dianggap sebagai Dewa Pedang. Pada saat ini, Lord Ming melepaskan 15 lapis SWAT yang dia pahami dari Stellar Swat tanpa menahan diri. Dengan bantuan Canon of Swat Smanship, dia menembakkan serangan pedang yang sangat ganas dan sombong. Asurendra Samai, tolong hargai serangan pedang ini dari Juniormu. Tuan Ming tidak pernah memiliki temperamen yang baik. Sekarang Asurendra Samai berani bersikap kasar padanya, dia ingin membiarkannya merasakan pedangnya. Dia tidak peduli tentang betapa perkasa dan kuatnya Asurendra Samai. Astaga, seberkas cahaya pedang yang bisa menghubungkan langit dan bumi menebas, menyebabkan langit di atas Sea of Time berubah warna. Kubah langit langsung terbelah. Jika pertarungan terjadi di ruang berbintang, bintang yang tak terhitung jumlahnya akan hancur oleh serangan pedang ini. Tiba-tiba, cahaya ilahi yang gelap muncul dari gedung Fane. Prasasti ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul dan tumpang tindih, membentuk jaring. Prasasti ilahi ini diukir secara pribadi oleh Asurendra Samai. Mereka sangat tangguh dan tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Meski begitu, cahaya pedang dari Lord Ming menembus puluhan juta Prasasti ilahi dan hampir mencapai avatar Asurendra Samai. Segala sesuatu di luar gedung Fane berubah menjadi lautan api. Api yang dilepaskan oleh Stellar Swat sangat berkobar. Mereka membakar segalanya dan sulit untuk dipadamkan. Astaga, kelompok orang suci yang mundur ke samping tersentak. Mereka tidak bisa berdiri diam dan berlutut di tanah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dewa vampir abadi benar-benar berani menyerang Fane of Samai dan Asurendra Samai. Situasinya sudah pasti meningkat ke titik yang tidak bisa kembali lagi. Wajah Asurendra Samai sedingin es, begitu pula suaranya. Pedangmu bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanan gedung Fane. Harap dicatat bahwa saat kamu menyerang, kamu telah melakukan pelanggaran berat. Asurendra Samai sedang berusaha untuk memiliki tubuh Cikong Yue, jadi awalnya direncanakan untuk melepaskan permaisuri darah dan Tuan Ming. Namun, tidak pernah diharapkan Lord Ming akan menyerangnya. Kamu sudah keterlaluan, Bang, pintu yang tertutup rapat terbuka, dan sesosok cantik berjalan keluar. Dia tampak seperti gadis berusia 15 atau 16 tahun. Dia sangat cantik, setiap inci kulitnya bersinar, membuatnya tampak suci. Itu tidak lain adalah Cikong Yue. Namun, saat ini yang mengambil alih tubuhnya adalah Asurendra Samai. Mata permaisuri darah menyipit. Mereka memang sudah terlambat. Dia tidak menyangka Asurendra Samai bisa memiliki Kong Yue secepat ini. Pada saat ini, avatar Asurendra Samai menghilang saat roh ilahinya kembali ke wadahnya, atau kita harus mengatakan, wadah dia. Sejak aku menjadi dewa, tidak ada yang berani menghinaku seperti ini. Hari ini, aku akan menggunakan darah dewamu untuk menyempurnakan tubuhku. Cikong Yue memancarkan niat membunuh yang melonjak saat suaranya bergema di seluruh Sea of Time. Saat dia berbicara, Cikong Yue menunjuk ke langit. Seketika, Stellar Soul Constellation-nya muncul di langit. Itu terbentuk dari 27 planet ilahi. Setiap planet ilahi sangat terang dan mengandung kekuatan ilahi yang tak terbatas. Di bawah kendali Cikong Yue, masing-masing dari 27 planet ilahi melepaskan seberkas cahaya. Sinar cahaya terbang dari luar angkasa dan menyerang permaisuri darah dan Tuan Ming. Sinar cahaya tampak indah, tetapi mengandung kekuatan penghancur. Kemanapun mereka lewat, ruang dan waktu menjadi terdistorsi. Permaisuri darah mengangkat kepalanya, dan 24 sinar cahaya ilahi berwarna darah terbang keluar dari dahinya, berubah menjadi 24 prasasti ilahi raksasa yang diatur dalam formasi yang tidak biasa. 24 prasasti ilahi adalah cahaya ilahi yang kokoh dan abadi. Tidak diketahui bahan apa yang mereka buat. Pada saat yang sama, Lord Ming memasuki keadaan yang menakjubkan menjadi satu dengan pedangnya. Dia menggabungkan esensi, ki, dan rohnya dengan Stellar Sword. Api ilahi melonjak keluar dari Stellar Sword tanpa henti, menyapu langit dengan momentum yang tak terhentikan. Stellar Sword tampaknya telah berubah menjadi bintang yang menyala-nyala. Pada saat ini, ia meledak dengan kekuatan penuh, melepaskan semua kekuatan yang dikandungnya, seolah-olah ingin menghancurkan sebagian besar langit berbintang. KAB OOM. Dampak dari tabrakan itu membuat permaisuri darah dan Tuan Ming mundur beberapa langkah. Namun, berkas cahaya yang datang dari luar langit juga menghilang satu demi satu. Mereka tidak bisa benar-benar menyerang Lord Ming dan Blood Empress. Melihat hasil ini, Cikong Yue menyipitkan matanya. Dia awalnya ingin melumpuhkan kekuatan tempur permaisuri darah dan Lord Ming dengan satu serangan untuk menekan mereka. Dia tidak menyangka bahwa serangannya hanya akan membuat mereka mundur beberapa langkah. Meskipun Dewa Muda, kekuatan tempur mereka setinggi ini, yang berada di luar dugaannya. Saat Cikong Yue menatap 24 prasasti surgawi yang digunakan oleh permaisuri darah, dia mengungkapkan tatapan serius di matanya. Kamu mengubah planet ilahi menjadi senjata. Ini adalah teknik yang didirikan oleh sosok legendaris di jalur iblis di Kunlun. Kamu telah mempraktikannya dan bahkan mencapai ketuhanan. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan, kata Cikong Yue. Cikong Yue telah hidup cukup lama, jadi dia memang jauh lebih berpengetahuan daripada siapapun. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa 36 ukiran batu iblis di Kunlun disempurnakan oleh seorang pembudidaya iblis legendaris dari planet ilahinya sendiri. Melakukan hal itu sangat berbahaya. Bahkan jika seseorang menguasai tekniknya, mereka tidak akan berhasil. Tidak seorang pun kecuali pembudidaya iblis legendaris yang berhasil. Permaisuri Darah jelas telah menerima warisan sejati dari pembudidaya iblis legendaris itu dan dengan demikian memulai jalur kultivasi yang luar biasa ini. Mata Cikong Yue berubah muram saat dia melihat Blut Empress dan Lord Ming. Satu menerima warisan dari seorang pembudidaya iblis legendaris, sementara yang lain menerima warisan dari ahli pedang leluhur. Itu luar biasa. Lagi pula, tidak hanya vampir abadi yang termasuk di antara sepuluh klan pengadilan neraka, mereka adalah musuh bebu yutan Kunlun. Bagaimana warisan dua tokoh legendaris Kunlun itu jatuh ke tangan vampir abadi. Pencapaian kedua vampir abadi ini sebelum mereka menjadi dewa muda hampir setara dengan miliknya. Adapun seberapa jauh seseorang bisa melangkah setelah menjadi dewa, itu tergantung pada kemampuan mereka dalam pemahaman, potensi, dan pertemuan. Ketika seorang dewa mengolah lebih banyak planet ilahi, itu tidak berarti mereka akan lebih kuat di antara para dewa. Bang, Cikong Yue menginjak tanah. Seluruh Sea of Time langsung terbalik. Mark of Time yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara, berubah menjadi Time Array. Pada saat yang sama, Stellar Soul Constellation di langit bergetar saat kekuatan suci tak terbatas mengalir turun, mengalir ke Time Array. Saat itu, Cikong Yue Asurendra Same telah mengeluarkan sejumlah besar divine power untuk menciptakan Sea of Time. Ia tidak melakukannya demi mendekorasi wilayahnya. The Sea of Time adalah kartu truf yang akan memainkan peran besar pada saat-saat kritis. Alasan utamanya adalah karena kondisinya saat ini, Asurendra Same tidak bisa menggunakan kekuatannya sendiri sesuka hati. Jika tidak, itu tidak perlu melalui begitu banyak kesulitan. Alasan utamanya adalah karena tubuh Cikong Yue terlalu lemah. Sebelum transformasi selesai, tubuh tidak dapat menahan terlalu banyak energi. Jika Asurendra Same tidak hati-hati, tubuh Cikong Yue akan hancur. Selain itu, ada alasan lain. Ada jejak energi yang tidak biasa yang berada di dalam jiwa suci Cikong Yue. Pada awalnya, Asurendra Same bahkan tidak menyadarinya. Hanya setelah menggabungkan jiwa ilahi ke dalamnya, jejak energi muncul. Meski lemah, kekuatan itu telah membatasi jiwa dewa Asurendra Same, membuat Asurendra Same tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Terjebak dalam Time Array, Lord Ming tidak panik. Sebaliknya, dia tersenyum. Dia sudah tahu bahwa kondisi Asurendra Same tidak benar. Saat ini, seharusnya tidak bisa bergerak sesuka hati. Itulah mengapa ia mengaktifkan Stellar Soul Constellation dan Time Array. Selain itu, Lord Ming bisa merasakan kehadiran wargot Blutsimius. Meskipun ayahnya ini belum menunjukkan dirinya, Lord Ming yakin bahwa jika mereka tidak bisa mengalahkan Asurendra Same, wargot Blutsimius tidak akan tinggal diam. Terlebih lagi, Tuhan Ming tidak akan tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah sampai dia melawan Asurendra Same. Dia baru saja mencapai ketuhanan belum lama ini. Dia ingin menggunakan Asurendra Same untuk menguji kekuatannya dan melunakkan tubuh ilahi dan kekuatan ilahinya. Didorong oleh kekuatan ilahi, Time Array diaktifkan sepenuhnya, menghasilkan Mark of Time yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengembun menjadi sungai waktu yang sangat besar, mengelilingi Gunung Putih. Waktu yang tepat, kemauan tempur Lord Ming tinggi, dan dia menyerang tanpa ragu-ragu. Stellar Sword melepaskan cahaya yang semakin terang. Suhu tinggi yang mengerikan menyebar seolah-olah ingin menguapkan sungai waktu. Mark of Time, dalam bentuk bintik-bintik cahaya, meleleh begitu mereka mendekat. Permaisuri darah mengaktifkan 24 prasasti ilahi untuk membentuk pertahanan yang mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan kidarah yang agung, membentuk Phoenix darah ilusi yang bahkan lebih besar dari bintang. Itu ditutupi api berwarna darah. Blood Phoenix yang ilusi mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan teriakan bernada tinggi. Itu menabrak sungai waktu. Pada level kedua dari Endless Abyss, Blood Empress telah memurnikan jiwa dewa yang ditinggalkan oleh Blood Phoenix. Hal ini memungkinkan dia untuk memahami teknik hebat Blood Phoenix. Sebagai vampir abadi, dia terkenal dengan kidarahnya yang kuat. Teknik Blood Phoenix sangat cocok dengannya. Koma, ketika Sea of Time menjadi medan perang para dewa, Zhang Ruochen dan lima orang suci tertinggi asura sudah mundur jauh. Mereka semua melihat kekejauhan. Adapun para pembudidaya asuran yang belum mencapai kesucian tertinggi, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Mereka kemungkinan besar hancur berkeping-keping setelah pertempuran antara para dewa. Mata Zhang Ruochen merah. Dia sangat kesakitan. Dia telah bergegas ke pengadilan neraka dengan segala cara, tetapi dia sudah terlambat. Dia tidak bisa menyelamatkan Cikong Yue. Asurendra Samai, aku ingin kau mati. Zhang Ruochen sangat ingin membunuh Asurendra Samai untuk membalaskan dendam Cikong Yue. Tapi dia tahu begitu dia mendekati medan perang para dewa, dia akan mati dengan kematian yang mengerikan meskipun dia memiliki fisik tingkat demigot. Jadi, Zhang Ruochen hanya bisa menaruh harapannya pada permaisuri Darah dan Tuan Ming. Namun, Asurendra Samai terlalu kuat. Kekuatan sucinya tidak jauh lebih lemah dari Dewi Bulan. Permaisuri Darah dan Tuan Ming adalah dewa muda yang ketuhanannya belum mencapai seribu tahun. Akan sulit untuk berurusan dengan mereka. Jika saya mengendalikan kekuatan waktu, Ibu dan Tuan Ming mungkin memiliki peluang untuk menang. Menatap time array yang besar, Zhang Ruochen tenggelam dalam pikirannya. Waktu, Zhang Ruochen bergumam. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Dia membalik tangannya dan mengambil sesuatu. Itu adalah batu bulat dan kasar yang tampak seperti batu giling raksasa. Itu mengeluarkan aura kuno, seperti batu primitif. Itu adalah jam matahari. Jam matahari adalah harta waktu. Seharusnya bisa menahan teknik waktu, pikir Zhang Ruochen. Ketika dia berada di Istana Ziwei, para pembudidaya dari Fane of Time telah menggunakan teknik time untuk menahan sundial. Sejalan dengan itu, selama sundial cukup kuat, itu juga bisa menghambat waktu. Sama seperti Zhang Ruochen sedang berpikir tentang bagaimana menggunakan jam matahari untuk menghadapi Asurendra Samai. Jam matahari tiba-tiba bergerak, 12 zona waktu di permukaan sundial bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada pukul 4, sebuah dimensional rift terbentuk dan sebuah pintu muncul, dengan paksa menarik Zhang Ruochen ke dalamnya. Kemudian, sundial terbang, memancarkan cahaya biru tebal. Itu berputar seperti batu kilangan dan terbang langsung menuju time array. Time array telah memasang penghalang dan mengunci area dengan kekuatan yang sangat kuat. Namun, ketika sundial terbang, ia dengan mudah menembus penghalang tanpa hambatan. Kemana pun jam matahari lewat, titik-titik cahaya dari tanda waktu di aray waktu semuanya diserap. Jam matahari hampir melahap seluruh lautan waktu. Itu memberi orang perasaan bahwa jam matahari seperti lubang hitam waktu yang ingin mengakhiri dunia. jam bayangan matahari. Ekspresi Cikong Yue berubah. Matanya dipenuhi amarah. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan jari-jarinya erat-erat. Asurendra Samai memiliki ingatan yang sangat mendalam tentang sundial. Bahkan setelah seratus ribu tahun, itu masih tidak bisa melupakannya. Koma, di tepi laut waktu, di gunung yang mengjulang ke awan, wargot Blutsimius berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia melihat gunung putih dari jauh. Setelah mencari tahu apa yang terjadi, wargot Blutsimius tidak bertarung dengan Bian Suang. Sebaliknya, dia mengikuti anak-anaknya dan Zhang Ruochen. Meskipun Cikong Yue tidak ada hubungannya dengan vampir abadi, Permaisuri Darah, Tuan Ming, dan Zhang Ruochen semuanya adalah anggota keluarga Suejue. Mustahil bagi wargot Blutsimius untuk menghindarinya. Melihat sundial, wargot Blutsimius terkejut. Dia berkata, dalam pertempuran seratus ribu tahun yang lalu, Asurendra Samai berpartisipasi dalam pengepungan terhadap Sein Mong Sumi. Namun, itu dilukai oleh Sein Mong Sumi dengan sundial. Bahkan tubuh aslinya, Jade of Time, benar-benar hancur. Esensinya diserap oleh sundial. Bagi Asurendra Samai, sundial bisa dikatakan sebagai musuh bebuyutannya. Seratus ribu tahun yang lalu, wargot Blutsimius juga berpartisipasi dalam pertempuran. Dia melihat Dewa Pengadilan Neraka menyerang Sein Mong Sumi. Dia juga melihat pengalaman mendekati kematian Asurendra Samai. Pertempuran itu terlalu intens, Biksu Suci Sumi telah jatuh. Jam matahari juga rusak berat dan hampir hancur. Meskipun diawetkan, roh kapalnya jatuh tertidur lelap. Sekarang, telah mengambil inisiatif untuk menarik Zhang Ruochen ke ruang dalam dan kemudian menerkam Asurendra Samai. Itu pasti insting. Itu adalah kelanjutan dari pertempuran para dewa seratus ribu tahun yang lalu. Wargot Blutsimius menduga bahwa roh kapal sundial telah merasakan aura Asurendra Samai dan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Itulah mengapa serangkaian perubahan telah terjadi. Sebagai harta waktu, jam matahari tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk mengontrol waktu. Dalam kondisi Asurendra Samai saat ini, begitu Asurendra Samai terjerat oleh sundial, dewa kuno ini akan berada dalam masalah besar. Tentu saja, jika dia bisa memikirkan cara untuk mengendalikan sundial, dia mungkin bisa membalikkan situasi dan mengambil sundial untuk digunakan sendiri. Sekarang, saatnya untuk melihat seberapa jauh putra dan putri Wargot Blutsimius dan Zhang Ruochen dapat mendorong Asurendra Samai ke sudut. Ini semakin menarik. Senyum muncul di wajah Wargot Blutsimius. Dia bahkan lebih menantikan pertempuran. Ditarik oleh kekuatan sundial, Zhang Ruochen memasuki ruang dalam khusus. Ruang ini tidak terlalu besar. Itu seperti gua tanpa pintu masuk, dikelilingi oleh dinding batu kasar. Zhang Ruochen telah mendapatkan jam matahari untuk waktu yang lama. Dia sering berkultivasi dengannya, tetapi dia tidak tahu ada ruang di dalamnya. Apalagi kemungkinan untuk memasukinya. Melihat sekeliling, Zhang Ruochen menemukan bahwa segala sesuatu di ruang ini tampak sangat primitif dan kuno. Beberapa alat batu kasar di sudut, seperti toples batu, pisau batu, dan kapak batu. Semuanya hanya berbentuk kasar, dan ujung-ujungnya tidak rapi. Di tengah, ada api yang sudah lama padam. Banyak tulang binatang berserakan, sebagian besar sudah busuk. Zhang Ruochen tidak bisa menahan perasaan seperti dia telah melakukan perjalanan melalui waktu dan memasuki sebuah gua tempat orang-orang primitif tinggal. Jam matahari muncul di awal peradaban manusia sudah diturunkan sejak zaman kuno. Semuanya di sini harus menjadi penggambaran paling realistis dari zaman itu, tebak Zhang Ruochen. Namun, dia tidak mengerti mengapa Sundial menyerapnya ke dalam ruang dalamnya saat ini. Zhang Ruochen telah merasakannya dengan cermat sebelumnya. Tanpa daya, Sundial sangat sunyi. Tidak ada fluktuasi kekuatan di dalamnya, dan sepertinya tidak ada fast cell spirit. Menurut Dewi Bulan, jika Sundial utuh, ia akan berada dalam bentuk yang berbeda. Itu bisa meledakkan kekuatan mengerikan yang akan mengganggu waktu di Macrowert. Berbicara secara logis, harta waktu seperti ini seharusnya memiliki roh kapal. Alasan mengapa dia tidak bisa merasakannya adalah karena roh kapalnya telah meninggalkan bentuk aslinya, atau dia tertidur lelap dan menyegel dirinya sendiri. Di abad pertengahan dan telah tertidur, suara mendesing. Sama seperti Zhang Ruochen yang bingung, dinding batu yang kasar tiba-tiba bergerak. Titik-titik cahaya Mark of Time yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti kunang-kunang. Dinding batu di sekitarnya tiba-tiba menjadi sehalus batu giyok, mencerminkan pemandangan di luar. Pada saat ini, Sundial dengan gila-gilaan melahap sungai waktu yang telah dipadatkan oleh Asurendra Samai. Bahkan dengan Stellar Soul Constellation mengalir dengan kekuatan ilahi, Time Array masih sangat tertekan dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dengan bantuan Sundial, tekanan pada Blood Empress dan Lord Ming sangat berkurang. Jadi, mereka secara bertahap beralih ke menyerang dari bertahan. Melalui dinding batu kristal, tatapan Zhang Ruochen terkunci pada Cikong Yue. Hatinya dalam kesedihan yang menghancurkan, dan matanya penuh dengan rasa sakit. Asurendra Samai, kamu harus mati. Tubuh Zhang Ruochen memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Segera, Zhang Ruochen melakukan yang terbaik untuk melepaskan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan semua aturan waktu dan menggabungkannya ke dalam dinding batu kristal. Dia tidak tahu bagaimana mengaktifkan Sundial dari dalam, tapi dia harus mencobanya. Tidak mudah mendapatkan kesempatan untuk berurusan dengan Asurendra Samai sendiri. Karena itu, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dinding batu kristal menyerap kekuatan Zhang Ruochen dan melepaskan energi yang lebih kuat. Itu menelan River of Time lebih cepat. Mungkin karena telah menyerap cukup power of time, Sundial mulai mengalami beberapa perubahan aneh. Zhang Ruochen dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di mana dia berdiri sekarang menjadi semakin terang. Api yang telah lama padam menunjukkan tanda-tanda akan menyala kembali. Pola misterius muncul di dinding batu. Mereka mengalir seperti sungai dan mengeluarkan ritme khusus. Melihat Sundial melepaskan kekuatannya, mata Cikong Yue menjadi suram. Itu tidak seperti gadis imut dan polos sebelumnya tetapi seperti iblis jahat. Biksu Suci Sumi telah jatuh. Namun senjata yang rusak ingin berurusan denganku. Saat itu, kamu menghancurkan tubuh Suciku. Hari ini, aku akan memurnikanmu sepenuhnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika Sundial tidak menghancurkan tubuh dewanya saat itu, apakah dia akan jatuh ke titik memiliki tubuh orang lain? Tidak peduli seberapa bagus tubuh orang lain, bagaimana bisa dibandingkan dengan tubuh aslinya. Dia membentuk segel dan mengubah Lintasan Larik Swosh Sebuah celah muncul di Time Array dan kekuatan yang kuat menyembur keluar, memaksa Permaisuri Darah dan Tuan Ming untuk mundur. Tujuannya jelas. Dia ingin memusatkan kekuatannya dan memperbaiki Sundial dengan seluruh kekuatannya. Mata Permaisuri Darah menjadi gelap. Tanpa ragu, dia mengaktifkan 24 Prasasti Ilahi dan menyerang Time Array. Dia tahu bahwa Zhang Ruochen ada di dalam jam matahari. Jika Cikong Yue berhasil menyempurnakan Sundial, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Hancurkan, Tuan Ming juga bertekad. Tubuhnya berubah menjadi setinggi 90 ribu mil dan dia menebas serangan pedang. Didorong oleh Divine Power, Stellar Sword memiliki panjang puluhan ribu mil. Saat berayun, seberkas cahaya pedang menembus langit dan bumi, menerangi segala arah. Ledakan, Time Array bergetar hebat, tapi tidak rusak. Pada akhirnya, Time Array dibangun dengan lautan waktu yang sangat besar sebagai fondasinya. Itu didukung oleh kekuatan ilahi yang besar dari konstelasi jiwa bintang Asurendra Samai. Kekuatannya tak terbatas bahkan dewa kuno pun tidak bisa menghancurkannya. Dahi permaisuri darah bersinar, dan sebuah cermin terbungkus dalam sejumlah besar darah kiterbang keluar. Itu adalah cermin darah yang setenar cermin iblis Zhang Shan. Tentu saja, cermin iblis Zhang Shan saat ini tidak dapat dibandingkan dengan cermin darah. Cermin darah adalah artefak tertinggi yang sangat kuno dan kuat yang pernah membunuh dewa. Di tingkat kedua dari jurang tak berujung, permaisuri darah memurnikan sejumlah besar darah suci dan segala macam bahan suci yang berharga menjadi cermin darah. Ini menyebabkan nilainya meningkat pesat. 24 prasasti ilahi membentuk formasi khusus. Itu seperti 24 bintang yang mengambang di langit, semuanya memancarkan aura yang sangat luas. Kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh prasasti ilahi yang ditumpuk di atas satu sama lain dan menyatu menjadi cermin darah. Seketika, lebih dari satu juta prasasti tertinggi muncul di permukaan cermin darah. Kidarah tanpa batas melonjak keluar dari cermin dan berubah menjadi lautan darah yang luas yang menutupi langit dan menutupi matahari, menyelimuti seluruh lautan waktu. Gemuruh. Untuk sesaat, sila langit dan bumi bergetar seolah-olah seluruh alam semesta akan runtuh. Dalam time array, Sundial benar-benar tertahan olehnya. Kecepatan melahapnya melambat. Sebaliknya, Sungai Waktu menyelimutinya. Karena itu, kebangkitan Sundial membuat kemajuan lebih lanjut. Itu memancarkan O'rakuno. Tanda Sungai Waktu dengan jelas muncul di jam matahari. Dalam kehampaan, itu mencerminkan citra Sungai Waktu yang tak tertandingi. Sungguh luar biasa bayangan Sungai Waktu ini memotong Sungai Waktu lainnya yang diringkas oleh time array menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, sebuah artefak terbang keluar dari harta dimensi di Zhang Ruochen ke dunia luar. Itu adalah platform batu, setinggi 30 kaki dan panjang 330 kaki. Dilihat dari bahannya, hampir sama dengan Sundial. Platform batu ini adalah yang digunakan untuk membawa Sundial ketika mereka menemukannya di sarang Phoenix. Meskipun dia tahu bahwa platform batu itu luar biasa, Zhang Ruochen tidak pernah menggunakannya karena dia tidak dapat memecahkan misteri di dalamnya. Begitu dipasang dengan Sundial, sebuah fenomena aneh muncul di platform batu. Cahaya Buddha yang terang menyinari dan menerangi sekitarnya. Untuk sesaat, terate emas melonjak keluar dari tanah dan bunga-bunga bermekaran di kehampaan. Itu adalah pemandangan yang damai seolah-olah Buddha telah turun ke dunia. Memang ada siluet seorang Buddha berjalan keluar dari platform batu. Meskipun penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas, itu memberikan perasaan serius. Begitu sosok itu muncul, nyanyian halus terdengar di surga dan bumi. Itu seperti gelombang pasang yang langsung meresap ke dalam jiwa seseorang dan sulit untuk ditolak. Setelah melihat Sang Buddha, tatapan Cikong Yue langsung menjadi dingin. Dia kemudian berbicara, Sumi, kamu benar-benar jiwa yang menghantui. Karena kamu mati, kamu seharusnya mati sepenuhnya. Jangan tinggalkan bayangan apapun. Cikong Yue sudah mengenali bahwa siluet itu tidak lain adalah gambar Sein Mong Sumi. Karena beberapa alasan khusus, gambarnya dicetak ke platform batu dan diaktifkan pada saat ini. Suara mendesing. Di dalam Fane of Samai, asuran battle key yang intens menyembur keluar. Itu seperti gelombang pasang besar dan kuat menghubungkan langit dan bumi. Detik berikutnya, bola gelap terbang keluar dari Fane dan melayang di atas kepala Cikong Yue. Saat bola itu muncul, ia melepaskan tekanan yang menakutkan, menyebabkan ruang tak terbatas di Sea of Time membeku. Di luar lautan waktu, wargot Blutsimius terkejut. Tanpa diduga, dia mampu memaksa Asurendra Samai untuk menggunakan asuran Supreme Spere. Beberapa periode Yuan Hui yang lalu, Asurendra Samai menemukan alam purba. Itu menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk menyerap dan memperbaikinya. Setelah itu, Asurendra Samai menaruh harta langka yang sangat besar dan menghabiskan banyak usaha untuk memperbaiki alam ini. Secara bertahap, ranah tersebut menjadi asuran Supreme Spere. Asuran Supreme Spere berisi asuran Battle Key dan asuran Divine War Soul yang diasuh khusus oleh Asurendra Samai. Itu adalah salah satu kartu truf Asurendra Samai. Sepanjang hidupnya, Asurendra Samai telah membunuh banyak dewa. Sebagian kecil dari apa yang dia peroleh digunakan untuk mengelola Sea of Time, sedangkan sebagian besar digunakan di Asuran Supreme Spere. Selama perang ilahi seratus ribu tahun yang lalu, tubuh dewa dan sumber ketuhanan Asurendra Samai dihancurkan. Bahkan jiwa ilahinya hancur. Karena asuran Supreme Spere La Asurendra Samai bisa melarikan diri. Jiwa ilahinya telah tidur di Asuran Supreme Spere selama seratus ribu tahun. Hanya dengan begitu ia dapat bersatu dan pulih. Karena baru saja merasuki Cikong Yue, kekuatannya sangat terbatas. Atau yang lain, hanya Tuan Ming, Permaisuri Darah, dan Zhang Ruochen tidak akan bisa memaksanya untuk menggunakan kartu truf ini. Mengaum. Dengan raungan yang menakutkan, seorang prajurit Asuran Berlengan Delapan dengan baju besi berjalan keluar dari Asuran Supreme Spere. Prajurit Asuran Berlengan Delapan itu tingginya 30 ribu kaki. Tubuhnya dikelilingi oleh Asuran Battle Key yang tak terbatas. Itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan dan sangat ganas seolah-olah dilahirkan untuk disembelih. Itu adalah Asuran Divine Warsoul. Jiwa yang telah dikultivasikan dengan jiwa-jiwa ilahi dan pemikiran-pemikiran ketuhanan dari banyak dewa oleh Asurendra Samai. Itu sangat kuat dan dikatakan tidak bisa dihancurkan. Saat itu, pertempuran itu sangat tragis. Galaksi telah dihancurkan dan Asuran Divine Warsoul juga mengalami kerusakan parah. Namun, itu tidak dihancurkan. Enam dari lengan prajurit Asuran memiliki senjata pertempuran dalam berbagai bentuk. Mereka semua luar biasa. Itu adalah artefak tertinggi atau artefak kuno ilahi. Di bawah komando Asurendra Samai, prajurit Asura Berlengan Delapan menerkam langsung gambar ilusi Bik Susumi. Pada saat yang sama, Asuran Supreme Spere berkembang pesat. Itu melepaskan kekuatan yang sangat besar yang menyerang ke segala arah. Bang, lautan darah yang menyelimuti langit menanggung beban dampaknya. Itu dengan cepat runtuh di tengah getaran. Tubuh Ratu Darah bergetar. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya saat dia tanpa sadar mundur. Lord Ming juga terpengaruh oleh dampaknya. Meskipun dia menggunakan Stellar Swat untuk memblokirnya, dia masih terluka dan mundur ribuan mil. Karena kamu tidak ingin pergi, maka tetaplah. Suara sedingin es dari Cikong Yue datang. Segera, Time Array meluas dengan cepat dan menutupi Blood Empress dan Lord Ming. Karena asuran Supreme Spere telah digunakan, tidak perlu membiarkan siapapun yang memprovokasi dia pergi. Jika dia bisa membunuh Permaisuri Darah dan Tuan Ming, dia bisa mengembalikan Prajurit Asuran Delapan Tangan ke kondisi puncaknya. Setelah terjebak dalam Time Array lagi, ekspresi pada Blood Empress dan Lord Ming berubah. Dewa kuno seperti Asurendra Samai yang pernah bertarung dengan Biksu Suci Sumi memang merupakan lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Tidak ada yang tahu berapa banyak kartu truf yang dia miliki. Di sisi lain, bayangan Buddha Sein Biksu Sumi terus mundur saat melawan serangan liar dari Prajurit Asuran Berlengan Delapan. Cahaya Buddha di tubuhnya dengan cepat meredup. Bagaimanapun, ini masih hanya gambar Sein Mong Sumi. Itu bukan tubuh aslinya, jadi kekuatan yang terkandung di dalamnya terbatas. Setelah menghadapi ratusan serangan, bayangan Sein Mong Sumi akhirnya tenggelam ke platform batu dan berubah menjadi tanda samar lagi. Prajurit Asuran Berlengan Delapan hendak menjangkau untuk meraih sundial dan platform batu, tetapi gerakannya tiba-tiba berhenti. Alasannya adalah tanda walet didahi Chi Kong Yue bersinar. Bayangan burung walet besar muncul dari tubuh Chi Kong Yue dan menyelimutinya. Di bagian belakang Swalows berdiri bayangan yang sangat samar. Sosok itu tampak persis seperti Chi Kong Yue, tetapi wajahnya penuh rasa sakit. Begitu Zhang Ruochen melihat bayangan Kong Yue, matanya membeku. Kong Yue belum sepenuhnya dirasuki. Leontine Jade Swalow telah melindungi Kong Yue. Ya, pasti begitu, Zhang Ruochen menjadi bersemangat. Jade Swalow Pendant adalah pusaka dari klan Zhang Sheng Ming. Diduga ditinggalkan oleh leluhur keluarga Zhang, raja kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Itu misterius, jadi mungkin ada kemungkinan dia melindungi Kong Yue untuk sementara. Namun, bayangan walet dan Chi Kong Yue menghilang setelah beberapa saat, ia masuk kembali ke tubuh Chi Kongel lagi. Chi Kong Yue sedikit mengernyit. Dia tidak suka perasaan dibatasi oleh kekuatan aneh itu. Setelah dia selesai menangani masalah ini, hal pertama yang akan dia lakukan adalah memperbaiki kekuatan aneh itu dan mengambil kendali penuh atas tubuh ini. Makhluk kuno itu memang kuat, tapi itu hanya sisa kekuatan. Bagaimana itu bisa menjadi pasangannya? Asuran Supreme Spere berputar dengan cepat. Itu menyerap kekuatan langit dan bumi dan menekan permaisuri darah dan Tuan Ming. Pada saat yang sama, prajurit asuran mengulurkan tangan lagi dan meraih sundial dan platform batu. Meskipun Zhang Ruochen mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya, dia masih tidak bisa menahannya. Dia hanya bisa menyaksikan prajurit asuran bertangan delapan itu menangkap mereka. Dia akhirnya melihat titik balik mengetahui bahwa Cikong Yue belum sepenuhnya dirasuki, tetapi dia tidak dapat mengubah apapun. Pada akhirnya, tingkat kultifasinya tidak cukup. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Asurendra sama dengan mengandalkan objek luar. Mengapa orang tua itu belum bergerak? Dengan amarahnya, dia tidak akan tinggal diam. Tuan Ming berpikir. Saat dia berpikir, tombak merah darah terbang. Membawa kekuatan ilahi yang tak tertandingi, itu turun dari langit. Tombak itu memancarkan aura merah darah yang mengerikan. Itu seperti binatang buas yang tak tertandingi yang baru saja bangun. Itu tak terbendung. Ledakan, Time Array mampu memblokir serangan Blood Empress dan Lord Ming, tetapi tidak dapat memblokir tombak merah darah. Dalam sekejap, sebuah lubang robek terbuka. Retakan, tidak peduli seberapa kokoh gunung putih itu, itu masih ditembus oleh tombak merah darah. Ujung tombak merah darah tenggelam ke gunung putih. Itu melepaskan kekuatan suci darah yang besar saat menyerang Asuran Supreme Spere dan Prajurit Asuran Berlengan 8. R. 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 Prajurit Asura Berlengan 8 mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, tetapi masih didorong kembali oleh kekuatan suci darah. Itu tidak bisa melawan sama sekali. Asuran Supreme Spere juga diblokir dan digantung di udara. Itu tidak bisa menekan mereka. Melihat adegan ini, Lord Ming tidak bisa menahan senyum. Seperti yang diharapkan, wargot Glutsimius tidak akan berdiam diri di saat kritis. Ketika lelaki tua itu masih muda, dia tidak takut pada apapun. Dia hanya takut tidak akan ada lawan yang bisa dia lawan. Dia pasti sudah sangat lama merindukan lawan seperti Asurendra Samai. Namun, Lord Ming tidak tahu apakah lelaki tua ini akan tertarik pada Asurendra Samai yang berada dalam kondisi saat ini. Cikong Yue mengangkat kepalanya dan menatap kekejauhan. Dia menatap puncak gunung di luar Sea of Time saat tatapannya terkunci pada sosok yang mengjulang. Wargot Blutsimius Dia sudah merasakan aura Wargot Blutsimius cukup lama. Dia awalnya berpikir bahwa dengan identitasnya, tidak mungkin baginya untuk bergerak. Namun, hasil akhirnya di luar dugaannya. Wargot Blutsimius tidak mengizinkannya untuk menekan dua dewa muda vampir abadi. Wargot Blutsimius melakukan perjalanan di udara, meninggalkan energi ilahi darah di belakangnya, yang berubah menjadi lautan darah yang luas. Dia tidak takut untuk menampilkan kekuatan sucinya sepenuhnya. Ledakan, BOOOM, titik-titik. Dengan setiap langkah yang dia ambil, sila di sekitarnya akan berguncang keras secara berirama. Ajaran dari segudang jalan kultifasi digabungkan, dan dunia bergema. Seolah-olah semua ajaran surga dan bumi berada di bawah kendali Wargot Blutsimius. Sulit membayangkan dunia macam apa itu. Permaisuri Darah dan Tuan Ming tidak ragu-ragu. Mereka membawa Sundial bersama dengan platform batu dan meninggalkan Time Array. Sejak Wargot Blutsimius muncul, mereka tidak perlu menyerang lagi. Kekuatan gabungan keduanya masih jauh dari kata cukup ketika mereka bertarung melawan monster purba seperti Asurendra Samai. Menabrak. Tombak merah darah di kejauhan terbang keluar dari Gunung Putih dan kembali ke tangan terulur Wargot Blutsimius. Dengan tombak di tangan, dia mengeluarkan aura yang lebih mengesankan. Cikong Yue memanggil asuran Supreme Spere untuk melayang di atasnya. Dia menatap langsung ke arah Wargot Blutsimius saat dia berkata, Suejue, apakah kamu berniat untuk memulai perang? Wargot Blutsimius melayang di udara. Dia tidak marah, tapi dia menunjukkan aura yang mengesankan. Samai, serahkan gadis itu. Dia berkerabat dekat denganku. Aku berjanji akan mencarikanmu wadah lain. Dia terdengar tenang. Meskipun nada suara Wargot Blutsimius tenang, ada ancaman mendasar dalam kata-katanya. Setiap kata terdengar mengintimidasi seperti tepukan guntur ilahi. Cikong Yue mengerutkan kening. Dia telah mendengar proposal yang sama dari Permaisuri Darah. Mendengar kata-kata yang sama dua kali, dia merasa terprovokasi. Yang paling penting, kedua dewa muda dari vampir abadi dan Blutsimius Wargot datang untuk manusia biasa dari Kunlun. Apa yang mungkin dilakukan gadis itu? Cikong Yue menyimpulkan sebab dan akibat menggunakan kekuatan spiritual ilahinya. Setelah beberapa saat, dia tahu alasannya. Ternyata Wargot Blutsimius adalah ayah dari dua dewa muda dari vampir abadi. Itu menjelaskan kehadirannya di sini. Pada saat yang sama, Asurendra Samai sangat terkejut. Dua keturunan Wargot Blutsimius telah mencapai ketuhanan. Bahkan selama era paling gemilang dari keluarga Suejue, kejadian seperti itu jarang terjadi. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa Tuan Ming dan Permaisuri Darah bukanlah dewa biasa. Mereka pasti akan bisa selamat dari kesengsaraan Yuan Hui di masa depan. Mengapa ada begitu banyak anggota yang kuat dan kejam di dalam keluarga Suejue? Dalam beberapa periode Yuan Hui lagi, tidakkah mereka bisa menjadi jagoan besar di antara vampir abadi dan bahkan memerintah pengadilan neraka? Bestart Blutsimius itu terkenal tidak masuk akal. Dia terkenal karena membela rakyatnya sendiri. Sungguh merepotkan, Asurendra Samai berpikir dengan marah pada dirinya sendiri. Meskipun Wargot Blutsimius dan Huang Tian adalah dewa yang selamat dari kesengsaraan Yuan Hui hanya sekali, tidak ada satu dewa pun di pengadilan neraka yang berani memandang rendah mereka. Dengan pertumbuhan mengejutkan mereka, sesekali, kultivasi mereka akan mengalami perubahan eksplosif. Setelah itu, mereka akan menyerang sekeliling mereka, menciptakan gangguan besar. Menekan amarahnya, Cikong Yue berkata, Saya tidak keberatan mengalihkan kepemilikan ketubuh lain, tetapi Anda sudah terlambat. Dia telah dirasuki. Itu adalah fakta yang tidak dapat diubah. Tidak seperti permaisuri darah dan Tuan Ming, Wargot Blutsimius telah mencapai ketuhanan lebih dari 100 ribu tahun yang lalu. Prestasi pertempurannya luar biasa dan mengingat kondisi Asurendra Samai saat ini, itu tidak bermaksud untuk memulai konflik dengan Wargot Blutsimius. Mengirimnya pergi akan menjadi tindakan terbaik. Wargot Blutsimius menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, Samai, untuk seseorang yang sekuat dirimu, mengapa kamu tidak bisa menghadapi dirimu sendiri dengan jujur? Kamu memilih untuk terus berbohong. Apakah kamu mulai takut padaku setelah perang di abad pertengahan? Karena semangat juangmu dipatahkan oleh sumi botak itu dan kamu menjadi seorang pengecut. Jika kamu kehilangan kepercayaan dirimu sebagai seorang elit, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu bukan lagi lawan yang layak untukku. Mata Cikong Yue berubah serius amarahnya tersulut. Jika dia tidak terluka selama pertempuran dengan Dewi Bulan, jika tubuh yang dia dapatkan ini adalah tubuh dewa, dia akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia adalah Asurendra Samai. Bagaimana dia bisa takut pada Wargot Blutsimius? Jika dia menahan diri untuk tidak bertarung hari ini, semua dewa di pengadilan neraka mungkin akan berpikir bahwa dia benar-benar takut pada Wargot Blutsimius. Wargot Blutsimius melanjutkan dengan mengatakan, baru saja, saya telah melihat jiwa sucinya. Rupanya, Anda belum sepenuhnya memilikinya. Samai, saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya segera demi semua orang di sekitar. Cikong Yue berbicara dengan suara yang dalam, tidak ada yang berani memerintahku. Tubuh ini sudah menjadi milikku, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Aku juga menyarankanmu untuk meninggalkan lautan waktu bersama dengan vampir abadi, kamu akan menanggung akibatnya. Saya telah memberi Anda nasihat yang baik, tetapi Anda tetap bersikeras melakukan hal-hal dengan cara Anda. Apakah kita harus menggunakan kekerasan? Wargot Blutsimius menghela nafas. Kata-kata ini sangat membuat marah Cikong Yue, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab dengan marah. Suejue, kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Ini adalah lautan waktu di dalam wilayah Asuran. Ini bukan bagian dari wilayah vampir abadi. Pada akhirnya, kamu hanya seorang junior muda, tanpa hak untuk bertindak dengan cara yang kurang ajar. Ketika Wargot Blutsimius mendengar kata-kata ini, kilatan dingin melintas di matanya. Tampaknya dalam beberapa tahun terakhir Wargot Blutsimius sibuk berkultivasi dalam pengasingan. Huang Tian menjadi pusat perhatian, yang menyebabkan para pembudidaya pengadilan neraka melupakannya. Dengan kekuatan dan statusnya saat ini, siapa yang berani memperlakukannya sebagai junior muda? Di klan Blue Disky, para elit dari generasi sebelumnya telah ditundukkan olehnya. Kamu pikir aku muda dan lemah? Ayolah, coba saya lihat apa yang bisa kamu lakukan. Niat pertempuran meledak dari Wargot Blutsimius, dan tombak di tangannya memancarkan cahaya merah darah yang mewarnai seluruh langit menjadi merah. Seperti yang dikatakan Lord Ming, Wargot Blutsimius benar-benar maniak pertempuran. Dia tidak takut menghadapi lawan yang kuat. Satu-satunya hal yang dia takutkan adalah tidak ada lawan yang layak. Jika dia lahir beberapa periode Yuanhui sebelumnya, dia mungkin telah bertarung dengan Shane Mong Sumi, Kong Chengzi, dan tokoh legendaris lainnya selama pertempuran di abad pertengahan. Menabrak, planet ilahi di langit melepaskan cahaya ilahi yang mempesona yang menyelimuti Cikong Yue, membuatnya bersinar dengan keilahian mutlak. Kamu hanya seorang junior tetapi kamu berani bertindak menghina di hadapanku. Jika aku tidak mendisiplinkanmu, orang akan berpikir aku lunak. Hari ini, aku akan memberitahu kamu tempatmu kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong ini, kata Cikong Yue dengan niat membunuh. Mengingat temperamen Cikong Yue, bagaimana dia bisa bertahan dihina sedemikian rupa. Saat ini, dia memang tidak dalam kondisi puncaknya, tetapi dia tidak terlalu lemah sehingga siapapun bisa mendorongnya. Bahkan jika pemimpin vampir abadi datang secara pribadi, pemimpin itu mungkin tidak dapat membuatnya mundur, apalagi seorang pemula muda seperti Wargot Blutsimius. Wargot Blutsimius berkata, apakah menurut Anda ini masih 100 ribu tahun yang lalu? Tampaknya Anda perlu memahami kenyataan. Ini bukan lagi era generasi Anda. Mulai sekarang, saya ingin menyatakan bahwa jika ada orang atau makhluk dari pengadilan surgawi atau neraka, berani membunuh anak-anak saya, saya akan membuat mereka membayar. Alasan mengapa Wargot Blutsimius memilih untuk menyerang adalah untuk menebusnya. Dia tahu alasan mengapa anak-anaknya Tuan Ming dan Permaisuri Darah menaruh dendam padanya karena harus tinggal di Kunlun. Dia bahkan belum pernah melihat Permaisuri Darah Kinyin karena dia telah diusir selama masa kecilnya. Putra ke-6nya Lord Ming telah dipenjarakan di Kunlun selama 10 ribu tahun. Meskipun dia telah berusaha keras dengan berbagai cara untuk menghancurkan pertahanan Kunlun, ingin membawa mereka pulang, dia tidak dapat membalikkan kerusakan yang telah ditimbulkan. Lautan Kidarah di belakang Wargot Blutsimius bergejolak hebat, dan gelombang besar muncul dari permukaannya. Mengaum, asuran berlengan delapan meraung ke langit, dan pertempuran asuran yang tak terbatas Ki melonjak keluar dari tubuhnya. Dengan raungan, pegunungan dan sungai di sekitarnya terpisah, dengan sila di sekitarnya dipaksa mundur. Dua dari delapan lengan asuran bergerak secara bersamaan, dan dua kapak raksasa di tangannya menebas ke arah Wargot Blutsimius dari kedua sisi. Kedua kapak itu adalah artefak kuno yang ditinggalkan oleh dewa yang mengolah jalan angin. Ketika mereka diaktifkan, mereka akan segera melepaskan badai destruktif yang dapat menembus langit dan bumi, membelah ruang yang luas. Bahkan tubuh dewa milik dewa mungkin tidak mampu menahan kekuatan seperti itu. Wargot Blutsimius tidak mundur tetapi malah meningkatkan niat bertarung yang muncul dari tubuhnya. Dia melambaikan tombak merah darahnya dan menyebabkan satu miliar sinar cahaya merah meledak. Lampu-lampu itu terjalin ke dalam jaring dan menghadapi hembusan angin kencang yang dilepaskan oleh kedua kapak. Setiap sinar cahaya merah sangat tajam. Mereka mungkin tampak ramping dan rapuh tetapi pada kenyataannya semuanya tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, lautan darah di belakang Wargot Blutsimius mengkonsentrasikan sila langit dan bumi yang tak terhitung banyaknya, membentuk tangan raksasa yang menutupi langit. Tangan raksasa itu langsung menuju ke arah Gunung Putih. Berdengung, time array berputar, dan titik cahaya mark of time yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka berkumpul bersama dan mendistorsi ruang waktu, berubah menjadi pusaran ruang waktu raksasa. Untuk sesaat, berlalunya waktu di sea of time semakin cepat dan menjadi kacau, dengan ruang dan waktu keduanya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Bang, badai dahsyat yang dipanggil asuran berlengan 8 tidak dapat menghalangi sinar cahaya merah dan dengan cepat dihancurkan. Dengan itu, sinar cahaya merah menembus rintangan dan mendarat di asuran berlengan 8. Asuran berlengan 8 dipukul mundur seolah-olah ditabrak banyak bintang. Itu dikirim terbang mundur sampai mencapai bagian depan gedung vane sebelum bisa menstabilkan tubuhnya. Setelah menerima serangan ini, sejumlah besar asuran battle key di tubuh asuran yang berlengan 8 menghilang. Usaran ruang waktu tidak dapat menahan tangan yang menutupi langit dan terkoyak secara brutal. Setelah melewati vortex ruang waktu, tangan yang menutupi langit melanjutkan ke Cikong Yue. Sebelum tangan itu terulur, ruang dan waktu telah membeku. Cikong Yue sedikit mengernyit dan buru-buru melemparkan asuran Supreme Spere ke tangan raksasa itu. Namun, asuran Supreme Spere gagal menghancurkan tangan itu. Itu dicengkeram dengan kuat sebagai gantinya. Desir, asuran Supreme Spere berputar dengan cepat dan melepaskan kekuatan yang sangat kuat, merobek ruang waktu di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Meski begitu, itu masih tidak bisa melepaskan diri dari tangan yang menutupi langit. Mengaum, mata asuran berlengan 8 berubah merah karena marah saat meraum marah, dan aura yang dipancarkan dari tubuhnya menjadi lebih ganas. Dengan jabat tangannya, ia mengeluarkan banyak senjata ampuh dan mengungkapkan bentuk aslinya. Sebuah kuali kuno emas gelap terbang melintasi langit dan menjadi sebesar planet, melepaskan kekuatan ilahi yang perkasa. Dan iblis gunung yang hitam pekat melepaskan ki iblis yang sehitam tinta, menyelimuti langit dan bumi. Koma, asuran berlengan 8 tidak menahan diri dan menggunakan semua senjata ampuhnya untuk melancarkan serangan abis-habisan. Itu memiliki tubuh yang tidak bisa mati dan tidak bisa dihancurkan, jadi dia tidak takut bertarung langsung dengan wargot Blutsimius. Waktu yang tepat, wargot Blutsimius tidak mundur dan maju sebagai gantinya. Tombak merah darah yang dia pegang berubah menjadi naga darah ganas yang menerkam langsung ke arah asuran berlengan 8. Tombak ini secara pribadi ditempa oleh wargot Blutsimius sendiri dan naga iblis yang digunakan sebagai fondasinya diresapi dengan sejumlah besar harta suci. Dia telah memeliharanya dengan darah jantung sampai menjadi senjata yang tak terkalahkan. Tombak itu menemani wargot Blutsimius dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, yang memungkinkannya menyerap darah banyak dewa. Saat itu, wargot Blutsimius tidak membunuh naga iblis. Sebagai gantinya, dia memurnikan tubuhnya menjadi tombak dan menjadikan jiwa ilahinya sebagai roh kapal. Akibatnya, saat itu sepenuhnya disempurnakan, itu penuh dengan spiritualitas dengan kekuatan yang membelah bumi. Selain wargot Blutsimius, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Bang, semua senjata dikirim terbang oleh naga darah tak terbendung yang telah berubah dari tombak. Gedebuk, salah satu cakar naga darah menembus dada asuran berlengan delapan, meninggalkan lubang menganga di sekujur tubuhnya. Namun, asuran berlengan delapan tidak terbuat dari darah dan daging. Itu hanya warsoul divine, jadi tidak ada darah divine dari lukanya. Dalam sekejap mata, asuran berlengan delapan dicabik-cabik oleh naga darah, dan asuran battle key yang agung dicurahkan. Di sisi lain, lautan darah bergejolak bahkan lebih keras saat sosok tinggi dan tinggi berjalan keluar darinya. Itu adalah bagian dari tangan raksasa yang menutupi langit. Sosok itu adalah salinan identik dari wargot Blutsimius. Namun, itu lebih dari 10 ribu kali lebih tinggi dan mengeluarkan niat membunuh dalam jumlah yang cukup besar. Itu adalah Dewa Dara Abadi. Asurendra Samai berpikir dalam hati dengan heran. Suejue sebenarnya telah memulihkan teknik yang hilang dan bahkan mengembangkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Dewa Dara Abadi adalah teknik rahasia yang dijaga ketat dari keluarga Suejue. Jika seseorang mengolahnya hingga batasnya, mereka akan dapat memadatkan avatar yang sekuat tubuh mereka sendiri. Klan Suejue pernah menolak. Karena alasan tertentu, metode kultivasi Dewa Dara Abadi menjadi tidak lengkap. Sejak itu, tidak ada yang berhasil mengolahnya. Faktanya, bahkan ketika di masa lalu di mana metode kultivasi tidak kurang, sangat sedikit orang yang telah mengkultivasi Dewa Dara Abadi. Fakta bahwa wargot Blutsimius mampu menyelesaikan teknik dan mengolahnya ke tingkat tertinggi layak untuk reputasinya sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Melihat Dewa Dara Abadi muncul, Cikong Yue dengan cepat mengarahkan jarinya ke langit. Seketika, konstelasi jiwa stelar di langit melepaskan cahaya ilahi yang gemilang dan berubah menjadi sungai waktu yang panjang yang jatuh seperti sungai surgawi yang jatuh ke dunia fana. Asurendra Same telah mencapai ketuhanan selama beberapa periode Yuan Hui, dan energi ilahi yang dikumpulkan oleh Stellar Soul Constellation tidak ada habisnya. Tidak perlu khawatir akan dikonsumsi. Dewa Dara Abadi mengulurkan tangannya yang lain membentuk kepalan tangan yang kencang, dan itu mengayun dengan kencang. Ledakan, sungai waktu tidak dapat menahan satu serangan pun dan segera pecah, berubah menjadi tanda waktu yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Asuran Supreme Spere yang dipegang oleh Dewa Dara Abadi menghasilkan suara retakan yang keras, karena dunia dalamnya menjadi sangat tidak stabil. Pada saat yang sama, Dewa Dara Abadi melepaskan energi yang sangat menakutkan dengan menginjak kakinya. Ledakan, Sea of Time bergetar dan hancur berkeping-keping, dan prasasti susunan yang terukir di atasnya hampir hancur. Bahkan Gunung Putih dipengaruhi oleh dampak yang mengerikan. Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk dan tenggelam ke laut secara keseluruhan. Hanya ini yang kamu miliki, samai. Cepat dan gunakan metode lain yang kamu miliki. Cobalah untuk tidak mengecewakanku, kata Wargoth Blutsimius. Mata Cikong Yue berubah serius saat dia melambaikan tangannya. Dia memanggil Jimat Giyok Kuno. Jimat Giyok bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan dan melepaskan aturan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya berubah menjadi rantai tak berbentuk yang tak terhitung jumlahnya yang membungkus diri mereka sendiri di sekitar Wargoth Blutsimius. Jimat Giyok ini diciptakan melalui usaha keras oleh Asurendra Samai. Itu berisi wawasan jalan waktu yang telah dikembangkan oleh Asurendra Samai dan bahkan memiliki kekuatan untuk membunuh dewa. Namun, Wargoth Blutsimius bahkan tidak meliriknya saat dia dengan santai mengulurkan jarinya ke depan. Sinar cahaya merah darah yang sangat terkonsentrasi terbang keluar dari ujung jari Wargoth Blutsimius. Berderak. Dalam sekejap mata, Jimat Giyok itu langsung ditembus oleh cahaya merah darah sebelum hancur berkeping-keping. Lampu merah darah mendarat di gedung Fane dan menembus tanda ilahi dengan mudah. Cahaya merah darah itu tampak sangat kecil, tetapi kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan. Itu meninggalkan lubang besar selebar lebih dari 100 mil di gedung Fane. Harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya berubah menjadi abu. Anda, Cikong Yue menggertakkan giginya karena marah. Huh, Wargoth Blutsimius mendengus mengejek dan mulai beraksi. Dengan sekejap mata, dia muncul di depan Cikong Yue dan berbicara, keterampilan ini tidak ada yang luar biasa. Cikong Yue ingin mundur, tapi gerakannya terasa lamban. Ada kekuatan aneh di tubuhnya yang mempengaruhi jiwa dewanya. Ledakan, telapak tangan Wargoth Blutsimius mendaratkan pukulan di Cikong Yue. Segera, serangkaian bayangan jiwa terbang keluar dari tubuh Cikong Yue. Bayangan jiwa itu berkumpul dan masuk ke punggungnya sebelum menyatu kembali. Aku memerintahkanmu untuk keluar. Detik berikutnya, tangan Wargoth Blutsimius menekan kepala Cikong Yue dengan kecepatan cahaya. Dua jari menekan pelipisnya secara bersamaan dan mengeluarkan kekuatan suci yang tak terbatas dari ujung jarinya. Mengikuti teriakan yang dalam dari Wargoth Blutsimius, seberkas cahaya ilahi memasuki lautan Ki Cikong Yue. Cikong Yue berjuang dengan ekspresi sedih di wajahnya, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman Wargoth Blutsimius. Ketika tangan Wargoth Blutsimius meninggalkan kepala Cikong Yue, seberkas cahaya ilahi melilit jiwa ilahinya dan dengan paksa merobeknya keluar dari tubuhnya. Ledakan, mata Cikong Yue kehilangan kilaunya saat dia pingsan. Semakin tua semakin bijaksana. Aku tidak percaya orang tuaku begitu kuat. Tidak akan mudah untuk mengejarnya. Gumam Lor Ming. Permaisuri darah dan Tuan Ming muncul di gunung putih dengan jam matahari dan platform batu. Jam matahari bersinar dengan cahaya hijau redup dan membuka pintu tepat pukul 4 sore. Zhang Ruo Chen buru-buru keluar dari pintu dan tiba di samping Cikong Yue untuk membantunya berdiri. Setelah diperiksa, dia menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan fungsi tubuh Cikong Yue. Kekuatan hidupnya masih sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki jiwa suci. Zhang Ruo Chen tidak bisa tidak melihat ke atas pada jiwa dewa di tangan Wargot Blutsimius. Tidak ada keraguan bahwa jiwa suci Cikong Yue berada dalam jiwa dewa Asurendra Samai. Keduanya telah sepenuhnya menyatu. Wargot Blutsimius menyerang sekali lagi, melepaskan cahaya suci berwarna darah yang menyelimuti jiwa dewa Asurendra Samai. Tidak lama kemudian, jiwa suci yang lemah dipisahkan dari jiwa ilahinya. Jiwa dewa Asurendra Samai memiliki ekspresi yang menyakitkan. Apa yang telah dipisahkan oleh Wargot Blutsimius bukan hanya jiwa suci Cikong Yue, tetapi juga sebagian dari jiwa dewa dan roh dewa, dan itu menyebabkan kerusakan besar. Asurendra Samai memelototi Wargot Blutsimius dengan kebencian. Jika tidak terluka dalam pertempuran dengan Dewi Bulan, tidak mungkin dia akan dikalahkan. Jika itu tidak dibatasi oleh kekuatan aneh itu, itu akan mampu membalas ketika Wargot Blutsimius mendekatinya. Asurendra Samai telah menjelajahi pengadilan surgawi dan pengadilan neraka selama beberapa periode Yuan Hui dan tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan berada dalam keadaan seperti itu. Pada saat ini, langit di atas Sea of Time yang terfragmentasi sudah dipenuhi dengan roh ilahi dari banyak dewa. Mau bagaimana lagi, ada begitu banyak aktivitas sehingga sulit untuk tidak menakuti para dewa Asuran. Kekuatan apa yang dimiliki Sue Jue? Kekuatannya telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga dia bisa memanggil dewa darah abadi. Dua anak Sue Jue telah mencapai ketuhanan. Tampaknya keluarga Sue Jue harus bahagia dan merayakannya. Samai hancur. Dengan asuran Supreme Spere setengah hancur dan asuran Divine Warsoul dipukuli, dan dengan dirinya sendiri yang dipukuli sampai hampir mati, dia mungkin tidak akan bisa selamat dari kesengsaraan Yuan Hui berikutnya bahkan jika dia pulih. Dia bisa memprovokasi siapapun kecuali Sue Jue yang sangat melindungi keluarganya sendiri. Bahkan jika Samai berada di kondisi puncaknya, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Sue Jue saat ini. Sue Jue telah memperoleh kekuatan besar, jadi itu akan sulit bagi siapapun untuk menaklukkannya. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat, Sue Jue atau Huang Tian. Koma, para dewa berdiskusi dengan penuh semangat di antara mereka sendiri. Mereka menghela nafas saat melihat kekuatan wargot Glutsimius dan juga menghela nafas kasihan pada Asurendra Samai. Wilayah keluarga Sue Jue, Zhang Ruo Chen duduk di depan meja batu giok dengan surat di tangannya. Dia sedang membacanya dengan seksama. Dalam surat itu, saya sangat senang mendengar bahwa Anda telah datang ke pengadilan infernal. Saya menyesal tidak dapat menikmati tiga pertempuran di Battlefield of Merits. Untuk Kong Yue, kamu rela mengorbankan hidupmu dan melawan kehendak surga. Kamu bahkan telah meratakan lautan waktu dengan marah. Aku sangat terkesan. Namun, untuk Kunlun, bisakah kamu mengabaikan semuanya dan datang ke hutan tanpa pengembalian? Pada hari ketujuh bulan Mei, Fane of Destiny mengadakan festival perburuan surgawi sekali dalam seribu tahun. Para pahlawan dari sepuluh klan berkumpul, berharap bisa bertemu denganmu. Pada saat itu, kamu dan aku akan minum dan berbicara tentang masa lalu dan masa sekarang. Kita akan memiliki pertempuran yang lebih menyenangkan. Wu Shen dari Kunlun. Setelah membaca surat itu, Zhang Ruochen berpikir keras. Itu dikirim oleh Yan Wu Shen. Hanya untuk Cikunlun, dia tidak bisa menolak ajakan Yan Wu Shen. Zhang Ruochen tinggal di pavilion yang sangat tenang dan elegan. Sangat sedikit orang yang datang untuk mengganggunya. Sampai hari ini, dia telah berada di keluarga Suejue selama setengah bulan. Dia telah menghabiskan hampir seluruh waktunya di pavilion ini. Dia tidak banyak keluar, apalagi menghubungi keluarga Suejue. Salah satu alasan penting mengapa Zhang Ruochen datang ke sini adalah karena Cikong Yue dalam bahaya. Dia harus memasuki tempat rahasia keluarga Suejue untuk memulihkan diri. Meskipun jiwa suci Cikong Yue masih utuh, jiwa suci Asurendra Samai telah berasimilasi dengan kuat. Akan sangat sulit untuk pulih. Tubuh Cikong Yue juga telah terkikis oleh pertempuran Ki Asuran. Dia menunjukkan tanda-tanda mutasi dan berubah menjadi tubuh Asura. Akan mudah baginya untuk dinodai dengan Ki jahat. Untungnya, Permaisuri Darah telah menguasai semua jenis teknik misterius. Dia yakin bahwa dia bisa membalikkan semua ini, tetapi itu akan memakan waktu. Bagi Cikong Yue, itu bukan hal yang buruk. Selama dia bisa menanggungnya, memurnikan bagian dari jiwa dewa dan roh dewa Asurendra Samai akan sangat bermanfaat bagi kultifasinya di masa depan. Bahkan mungkin membantunya membangun fondasi ilahi. Dalam setengah bulan, apa yang terjadi di planet Asuran telah menyebar ke seluruh pengadilan neraka, menyebabkan keributan besar. Karena itu, Yan Wuxian tahu bahwa Zhang Ruochen telah datang ke pengadilan neraka, jadi dia mengirim seseorang untuk mengirimkan surat undangan. Dalam arti tertentu, ini juga merupakan surat tantangan dari Yan Wuxian kepada Zhang Ruochen. Yan Wuxian mendiktekan dan Cikun Lun telah menulis surat undangan ini atas namanya. Itu untuk memaksa Zhang Ruochen pergi ke Festival Perburuan Surgawi. Sulit membayangkan bagaimana perasaan Cikun Lun ketika dia menulis surat ini. Hari ke-7 Mei, kipas takdir. Hutan tanpa pengembalian, pertempuran di Festival Perburuan Surgawi. Zhang Ruochen menulis surat balasan, berdiri, dan berjalan keluar dari pavilion. Meskipun dia belum sepenuhnya mengendalikan fisik tingkat demigod, dia bisa berjalan dengan normal dan tidak sengaja meruntuhkan tanah. Zhang Ruochen mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Tidak seperti Kun Lun, langit di sini berwarna merah darah, seolah-olah berlumuran darah. Seinki surga dan bumi sangat padat, dan ajaran surga dan bumi sangat aktif. Itu jauh lebih kuat daripada Kun Lun. Namun, apakah itu Seinki surga dan bumi atau ajaran surga dan bumi, mereka sangat berbeda dari Kun Lun. Jauh lebih sulit untuk memobilisasi mereka. Oleh karena itu, jika seseorang tidak akrab dengan Seinki dan ajaran surga dan bumi di pengadilan neraka, kekuatan mereka akan sangat terpengaruh jika mereka masuk. Dunia tempat keluarga Sue Jue berada cukup besar. Diameternya lebih dari ratusan juta mil. Bahkan orang suci tertinggi akan merasa sulit untuk melangkah ke setiap tempat. Ada total sepuluh klan vampir abadi di alam ini. Masing-masing dari sepuluh klan besar menduduki satu wilayah. Mereka terhubung dan digantung di atas Bima Sakti Stix. Dari kejauhan, mereka tampak seperti lima pasang sayap raksasa berwarna merah darah. Di persimpangan lima pasang sayap berwarna merah darah, ada kipas besar dan tinggi yang tampak seperti kelelawar raksasa. Itu memberi orang perasaan bahwa itu seperti kelelawar dengan lima pasang sayap raksasa berwarna merah darah. Seolah bisa menjelajah galaksi kapan saja. Fane ini adalah Fane of Immortality of the Immortal Vampires tertinggi. Itu memegang warisan inti dari vampir abadi. Pemimpin vampir abadi dan sepuluh tuan dari sepuluh klan semuanya ditunjuk oleh kipas keabadian. Hanya setengah tahun sebelum festival perburuan surgawi. Jika saya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh ini dan beradaptasi dengan Sein Ki dan ajaran surga dan bumi di pengadilan neraka, bagaimana saya bisa bertarung dengan Yan Wushen? Zhang Ruochen berpikir. Dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa menyelesaikan dua hal ini dalam waktu setengah tahun. Dia membutuhkan bantuan eksternal dengan menggunakan Sundial. Masalahnya sekarang adalah dia kehabisan Gatstone, jadi dia tidak bisa menggunakan Sundial. Zhang Ruochen bisa meminta Gatstone dari Blood Empress. Dia akan memberikannya kepadanya, tetapi dia tidak bisa memintanya. Tepat ketika Zhang Ruochen mengkhawatirkan ini, cahaya darah tiba-tiba turun dari langit. Itu berubah menjadi seorang pemuda kurus. Kultifasinya tidak terlalu tinggi dan dia hanyalah Raja Sein Tiga Langkah. Pemuda itu cukup pendiam. Dia membungkuk dan berkata, Salam, Yang Mulia. Apa itu? Zhang Ruochen bertanya. Pria muda itu dengan cepat menjawab, Yang Mulia, silakan pergi ke Ola Pertemuan. Zhang Ruochen dikejutkan oleh kata-katanya. Ola Pertemuan keluarga Sue Jue tidak akan terbuka dengan mudah, dan orang biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk. Karena dia diminta untuk pergi ke Ola Pertemuan, kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang penting. Omong-omong, ini adalah pertama kalinya dia dipanggil sejak dia datang ke keluarga Sue Jue. Zhang Ruochen menggunakan pergeseran dimensi besar tanpa ragu-ragu dan menghilang tanpa jejak. Setelah Zhang Ruochen pergi, Raja Suci menyeka keringat dinginnya. Baginya, tekanan yang dihadapi Zhang Ruochen tidak kecil. Keluarga Sue Jue sangat besar. Mereka menduduki gunung yang megah dengan radius jangkauan 1 juta mil. Ada juga Vena Divine dan 54 Vena Suci di bawah tanah. Itu adalah lokasi Budidaya yang unik. Ola Pertemuan berada di puncak tertinggi. Ketika dia pertama kali datang ke keluarga Sue Jue, Zhang Ruochen pernah masuk sekali. Ketika dia bergegas ke sini, dia sudah akrab dengan tempat itu. Sudah ada banyak sosok yang berdiri di Aula Pertemuan ketika Zhang Ruochen tiba. Mereka adalah Saint Kings atau orang suci tertinggi. Semuanya tampak luar biasa dan mereka semua jenius yang diasuh oleh keluarga Sue Jue. Yang mengejutkan Zhang Ruochen adalah dia melihat Sue Jue di antara kerumunan. Dia telah meninggalkan Kunlun Battlefield of Merits. Zhang Ruochen berpikir. Melihat kedatangan Zhang Ruochen, semua orang jenius dari keluarga Sue Jue, termasuk Sue Chen, mau tidak mau menoleh. Zhang Ruochen tampak sangat tenang dan berjalan ke Ola selangkah demi selangkah. Orang yang memanggilnya kali ini bukanlah Wargot Blutsimius. Itu normal untuk memikirkannya. Dengan status Wargot Blutsimius, bagaimana dia bisa memanggil murid-murid keluarganya. Dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Di depan sekelompok jenius berdiri seorang pria parubaya tampan dengan rambut merah darah panjang dan jubah hitam. Dia terlihat mirip dengan Wargot Blutsimius, dan bahkan temperamennya mirip. Pria parubaya itu memiliki 10 sayap darah di punggungnya, yang tampak seperti 10 awan darah menyebar. Meskipun dia telah menahan auranya, masih ada kekuatan suci yang sangat menakutkan yang memancar darinya. Dia benar-benar kuat bahkan ketika dia tenang. Pada saat ini, pria parubaya itu memandang Zhang Ruochen. Matanya sangat dalam, dan samar-samar dia bisa melihat langit berbintang dihancurkan. Hanya saling memandang, Zhang Ruochen terkejut. Sangat kuat, dia tidak lebih lemah dari Kaisar Jimmy, pikirnya. Kaisar Jimmy adalah salah satu dari tiga orang suci tertinggi terkuat di Guanghan. Dia memiliki potensi untuk menjadi dewa dan keberadaannya di antara para orang suci tertinggi adalah yang paling menonjol. Siapapun yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Jimmy bisa membayangkan posisinya di keluarga Sue Jue. Orang ini bernama Sue Kingsheng dan diberi gelar orang suci tertinggi Kingsheng. Dia adalah putra ketiga dari wargot Blutsimius dan penjabat kepala keluarga Sue Jue saat ini. Supreme Saint Kingsheng telah hidup selama hampir 16 ribu tahun. Karena vampir abadi memiliki umur yang panjang, meskipun mereka belum menjadi dewa, mereka masih berada di puncaknya dan tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Fakta bahwa orang suci tertinggi Kingsheng bisa menjadi penjabat kepala keluarga banyak hubungannya dengan kembalinya Permaisuri Darah dan Tuan Ming. Awalnya, keluarga Sue Jue dikelola oleh istri wargot Blutsimius, nyonya keluarga Sue Jue. Dia adalah orang yang telah memerintahkan Permaisuri Darah dan Tuan Ming untuk dikirim ke Kunlun tanpa sepengetahuan Dewa Perang Blutsimius. Sekarang, Permaisuri Darah dan Tuan Ming keduanya telah menjadi dewa. Karena mereka telah kembali dengan paksa, secara alami ada perhitungan yang harus diselesaikan. Siapapun yang terlibat dalam masalah ini akan dihukum. Semuanya dikirim ke Battlefield of Marits terlepas dari status mereka. Meskipun Nyonya tidak memiliki nasib yang sama, dia telah kehilangan semua kekuatannya. Itulah mengapa Supreme Saint Kingsheng memiliki kesempatan untuk menjadi kepala akting baru. Zhang Ruochen berdiri tegak dan menangkupkan tangannya. Santo Kingsheng, mengapa kamu memanggilku Supreme Saint Kingsheng tanpa ekspresi. Dia berkata dengan nyaring, pada hari ke-7 bulan Mei, Fane of Destiny akan mengadakan festival perburuan surgawi. Ayah telah memilihmu untuk memimpin keturunan keluarga Suezue untuk hadir. Zhang Ruochen terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Dia tidak menyangka bahwa Saint Kingsheng telah memanggilnya untuk masalah ini. Dia baru saja membaca tentang festival perburuan surgawi dari surat undangan Yan Wushen. Sekarang setelah Wargot Blutsimius memintanya untuk hadir, sepertinya dia tidak punya banyak pilihan. Namun, Zhang Ruochen cukup terkejut. Apa yang istimewa dari festival perburuan surgawi? Mengejutkan bahwa Wargot Blutsimius telah memberikan begitu banyak perhatian padanya dan membuat pengaturannya sendiri. Apa sebenarnya festival perburuan surgawi itu? Zhang Ruochen bertanya. Supreme Saint Kingsheng berkata, kamu akan tahu ketika kamu menghadirinya. Kamu hanya perlu tahu bahwa festival perburuan surgawi sangat penting bagi kami dan kamu harus melakukan yang terbaik. Yang terbaik adalah jika kamu dapat memimpin klan Blutski untuk mengalahkan sembilan klan lainnya dan membawa kehormatan bagi keluarga Sue Jue. Wajah agung Saint Kingsheng terlihat cukup serius. Selama itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Wargot Blutsimius, dia harus melakukan yang terbaik. Mengapa Zhang Ruochen bisa memimpin hal yang begitu penting? Sebuah suara bertanya tiba-tiba terdengar. Orang yang berbicara adalah seorang pria yang tampak feminin. Dia duduk di kursi emas. Dia memiliki sepasang mata phoenix dan wajahnya sangat pucat. Dia tidak terlihat begitu baik dan membuat orang merasa mual. Kultifasinya sangat kuat dan ki darahnya tidak terbatas. Dia memiliki kekuatan Saint tertinggi yang melonjak dalam dirinya. Dia sudah mencapai alam seratus belenggu. Selanjutnya, dia tidak berkultifasi selama lebih dari seribu tahun. Dia adalah elit muda yang terkenal di antara para murid dan diberi gelar santoh Sue Ki tertinggi. Supreme Saint Kingsheng mengalihkan pandangannya ke Sue Ki dan berkata, Sue Ki, apakah kamu mempertanyakan keputusan Wargot Blutsimius? Hanya pembangkit tenaga listrik seperti Supreme Saint Kingsheng yang berani memanggil Supreme Saint Sue Ki dengan namanya. Aku tidak akan berani, tapi Zhang Ruochen baru saja mencapai alam Neverwild. Bagaimana dia bisa mewakili keluarga Sue Jue? Supreme Saint Kingsheng berkata dengan tenang, masalah ini diputuskan oleh Wargot Blutsimius. Kita hanya perlu patuh. Saint Sue Ki tertinggi mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Dalam keluarga Sue Jue, Wargot Blutsimius adalah penguasa mutlak dan tidak ada yang berani menantang otoritasnya. Namun, Saint Sue Ki tertinggi sangat tidak senang. Orang luar telah menginjak kepalanya begitu cepat. Selain itu, orang luar yang hanya memiliki setengah dari garis keturunan keluarga Sue Jue baru saja mencapai kesucian tertinggi. Pergi dan buat persiapan. Jangan biarkan Wargot Blutsimius turun, kata Supreme Saint Kingsheng. Ya, segera, semua orang di aula menanggapi serempak dan meninggalkan aula pertemuan. Huh, cahaya merah darah melintas di mata Saint Sue Ki tertinggi saat dia melewati Zhang Ruo Chen. Zhang Ruo Chen tidak keberatan sama sekali. Dia berpikir dalam hati, apakah ini ujian dari Wargot Blutsimius. Bagaimanapun, dia berasal dari pengadilan surgawi. Bahkan jika itu karena permaisuri darah, Wargot Blutsimius tidak akan langsung mempercayainya. Dia perlu membuktikan dirinya melalui beberapa hal. Apakah itu untuk menyelamatkan Cikun Lun atau berurusan dengan Wargot Blutsimius, Zhang Ruo Chen harus berusaha keras di Festival Perburuan Surgawi. Zhang Ruo Chen mengerti apa yang dimaksud dengan Agung Saint Kingsheng. Dia ingin mengalahkan sembilan klan vampir abadi lainnya. Setelah perang ilahi di abad pertengahan, klan Blutski telah menurun. Peringkat mereka di antara sepuluh klan teratas telah turun. Sekarang, mereka berada di bawah. Sepuluh klan besar vampir abadi bekerja sama, tetapi mereka juga bersaing satu sama lain. Semakin kuat klan, semakin tinggi posisi mereka di dunia klan. Mereka akan menerima lebih banyak sumber daya kultivasi dari Vane of Immortality dan juga memiliki suara yang lebih besar. Klan Blutski pernah mulia, dan dunia klan mereka berada di puncak. Sayangnya, klan Blutski telah menderita kerugian besar selama perang abad pertengahan. Bahkan penguasa klan besar mereka telah jatuh di langit berbintang. Mengabaikan kekuatan Wargot Blutsimius, sulit untuk mengubah situasi. Dengan kebanggaan Wargot Blutsimius, dia tidak bisa lagi mentolerir situasi seperti itu untuk terus berlanjut. Bagaimanapun, keluarga Swejue adalah salah satu klan tertua dan terkuat di klan Blutski. Itu telah menghasilkan lebih dari satu pemimpin klan. Oleh karena itu, Wargot Blutsimius selalu mengutamakan klan dan kehormatannya. Setelah berjalan keluar dari aula pertemuan, Zhang Ruochen tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menyilangkan tangannya dan berdiri di samping pilar naga yang diukir dari batu giyok darah. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari aula. Mereka adalah Swechen dan Swe Ningqiao, yang baru saja kembali dari Battlefield of Merits. Mari kita mengobrol, kata Zhang Ruochen. Saat Swechen dan Swe Ningqiao hendak pergi, suara tenang Zhang Ruochen tiba-tiba terdengar. Swechen dan Swe Ningqiao berhenti dan menatap Zhang Ruochen. Mereka berdua terkejut. Mereka tidak berharap Zhang Ruochen menunggu mereka di luar aula dan berbicara dengan mereka. Sebelumnya, mereka tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Bahkan Swechen hanya berinteraksi dengan Zhang Ruochen di pavilion pelangi, dan mereka berada di sisi yang berlawanan. Kakak beradik itu saling berpandangan. Setelah itu, Swechen berkata, Oke, aku akan mencari tempat. Zhang Ruochen tidak keberatan dengan ini. Mereka bertiga segera meninggalkan keluarga Sue Jue. Segera, mereka tiba di kota terdekat dengan keluarga Sue Jue. Kota ini disebut Kota Kuno Skylin. Itu berada di wilayah keluarga Sue Jue. Itu sangat tua dan telah ada selama jutaan tahun. Legenda mengatakan bahwa Sky Flarekilin meninggal di sini. Suar langit menyala selama puluhan ribu tahun dan tidak pernah padam. Itu menarik banyak alkemis dan penyuling senjata untuk memperbaiki pil dan senjata dengan bantuan suar langit. Seiring waktu, itu membentuk sebuah kota. Setelah periode pengembangan yang lama, itu telah mencapai ukurannya saat ini. Skylin kota kuno menempati radius 10.000 km. Itu bahkan lebih megah dan makmur daripada Central Imperial City of Kunlun. Mengikuti jejak Sue Chen, Zhang Ruo Chen memasuki restoran yang sangat istimewa bernama Voitsky Longe. Voitsky Longe melayang di udara. Itu dihiasi menggunakan banyak teknik spasial. Itu seperti Fata Morgana. Orang bisa melihatnya, tetapi tidak menyentuhnya. Seseorang harus melalui jalan khusus untuk memasukinya. Tanpa identitas tertentu, seseorang tidak dapat memasuki Voitsky Longe. Di dalam Voitsky Longe, orang bisa melihat Bima Sakti Stix di langit dan seluruh kota kuno dari bawah. Semua pemandangan bisa dilihat. Bagaimana menurutmu, peradaban vampir abadi tidak kalah dengan peradaban umat manusia, kan? Mungkin kalian manusia masih berpikir bahwa kita hanya tahu cara membunuh, haus darah, dan hidup di gua-gua batu di pegunungan. Sue Chen berkata sambil tersenyum sambil menunjuk keluar jendela. Zhang Ruo Chen terdiam. Peradaban vampir abadi memang berbeda dari yang dia bayangkan. Itu sangat dekat dengan peradaban umat manusia. Itu benar-benar berbeda dari Neter Rilem yang pernah dia kunjungi. Setelah beberapa lama, Zhang Ruo Chen bertanya, bagaimana situasi di Battlefield of Marits of Kunlun? Sue Chen menghela nafas dalam hatinya setelah mendengar pertanyaan Zhang Ruo Chen. Hatinya masih bersama Kunlun. Meskipun dia telah bergabung dengan vampir abadi, dia masih merindukan Kunlun. Mungkin ini sebabnya Zhang Ruo Chen datang untuk menemukannya. Itu tidak masalah. Setelah tinggal di vampir abadi untuk waktu yang lama, Zhang Ruo Chen secara alami akan mengerti bahwa vampir abadi ratusan kali lebih baik daripada Kunlun. Di sini, mereka jauh lebih riang daripada di Celestial Court. Tidak ada begitu banyak batasan. Sue Chen berpikir dan dia mengambil toples anggur di atas meja. Saat dia menuangkan anggur, dia berkata, ketika kamu datang ke Voitskilonge, kamu harus mencoba anggur berdarah. Anggur ini persediaannya terbatas, tetapi kebanyakan orang tidak memiliki kesempatan untuk mencicipinya. Maukah kamu minum? Sue Chen menuangkan anggur berdarah ke dalam cangkir. Warnanya merah cerah, seperti darah. Itu memancarkan aroma anggur yang kuat, yang menyegarkan. Hanya menciumnya membuat orang merasa mabuk. Zhang Ruo Chen melihat ke dalam cangkir. Cahaya aneh melintas di matanya. Dia melihat ada darah makhluk hidup yang ditambahkan ke dalam anggur berdarah. Zhang Ruo Chen menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Sue Ningqiao tertawa. Anggur memang diseduh dengan darah, tapi itu bukan darah manusia. Ayahku lahir dari kakekku dan seorang wanita manusia. Kakakku dan aku juga memiliki bagian dari aliran garis keturunan manusia di tubuh kami. Itu sebabnya kami tidak pernah minum darah manusia, kami juga tidak kecanduan produk darah manusia. Zhang Ruo Chen tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ada manusia di antara istri wargot Blutsimius yang telah menikah. Mungkin karena Sue Ningqiao dan Sue Chen telah tinggal di pengadilan neraka sejak mereka masih muda dan telah berasimilasi dengan kekuatan besar dari Macroworld. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, seseorang hampir tidak bisa merasakan aura manusia di dalamnya. Tidak perlu kaget. Keluarga kami sangat kuno. Ini adalah salah satu keluarga tertua di klan Blutski dan bahkan seluruh klan vampir abadi. Ada presiden menggabungkan dengan manusia sejak lama. Keluarga Sue Jue adalah jauh lebih inklusif daripada klan lain. Bahkan Dewa Darah Kunlun memiliki hubungan khusus dengan keluarga kami. Sue Ningqiao mengangkat kepalanya, mabuk oleh anggur berdarah. Dia menyesap seolah mulutnya dipenuhi ember. Zhang Ruo Chen terkejut setelah mendengar itu. Dia adalah pemimpin sekte Dewa Darah, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa Dewa Darah Grandmaster memiliki hubungan dengan keluarga Sue Jue. Ada apa dengan Dewa Darah? Zhang Ruo Chen bertanya. Sue Chen minum secangkir anggur dan berkata, ada terlalu banyak hal yang terlibat. Jika kamu ingin tahu, kamu bisa bertanya pada BB14. Dia seharusnya tahu paling banyak tentang Dewa Darah. Zhang Ruo Chen memikirkan banyak hal dan tenggelam dalam pikirannya. Karena Sue Chen menyebut permaisuri darah, mungkin itu ada hubungannya dengan 800 tahun permaisuri darah tinggal di jurang tak berujung. Bahkan mungkin termasuk rahasia Blood Beast. Juga, rahasia Kiyu Yi Chi, Chi Lin Yuan, dan yang lainnya berubah dari manusia menjadi vampir abadi. Mungkinkah ada hubungan sebab akibat? Zhang Ruo Chen berpikir, jangan bicarakan ini. Kamu harus mencobanya dulu. Anggur ini diseduh dengan darah Phoenix dan rasanya sangat enak. Sue Ningqiao mengjilat bibirnya dengan ringan. Matanya berbinar saat dia mendorong Zhang Ruo Chen. Phoenix, Zhang Ruo Chen bertanya, sosok Mulingki muncul di benak Zhang Ruo Chen. Dia tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya lagi. Sue Chen dan Sue Ningqiao tidak mengatakan apa-apa setelah itu. Mereka hanya merasa bahwa Zhang Ruo Chen aneh. Dia memiliki garis keturunan imortal Vampire di nadinya, namun dia tampaknya tidak memiliki keinginan untuk darah. Mereka akan menjadi sangat bersemangat ketika mereka melihat darah dan mereka tidak bisa mengendalikan diri. Ini adalah sifat balapan dan hampir tidak mungkin untuk diubah. Zhang Ruo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, tolong beritahu saya tentang situasi Battlefield of Merits di Kunlun, terutama pertempuran di Central Imperial City. Bagaimana jadinya dan apakah ada hasilnya? Sue Chen berpikir sejenak, lalu dia berkata, ketika kamu keluar dari Rainbow Pavilion, alam surgawi mengambil kesempatan itu dan menyerang. Pasukan pengadilan neraka menderita kerugian besar. Setelah itu, mungkin karena BB-14 dipanggil jiwamu bahwa dimensional rift runtuh. Itu berdampak besar pada pengadilan neraka dan tidak dapat mengirim lebih banyak pembudidaya Sein ke Kunlun. Karena pecahnya Perang Suci, alam surgawi memperkuat inspeksi Kunlun. Sulit bagi mereka untuk membuka kembali keretakan dimensi. Sebaliknya, alam pangu, alam dewa iblis, dan alam wansu bergabung dalam perang, yang menyebabkan alam surgawi untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Rencana untuk mengepung istana kekaisaran tidak dapat dilanjutkan untuk saat ini. Setelah itu, Medan Perang Kunlun mungkin akan menjadi pertempuran panjang yang tidak akan berakhir dalam 100 tahun. Itulah mengapa Xiao-Siao dan aku telah kembali ke pengadilan neraka pada saat ini. Sue Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia ingin pergi ke Kunlun untuk memberikan kontribusi dan mencari peluang, tetapi tiba-tiba semuanya jauh dari yang dia harapkan. Kunci dari perubahan besar di Medan Perang Jasa Kunlun adalah Zhang Ruo Chen. Jika Zhang Ruo Chen tidak membalikkan keadaan di Rainbow Pavilion, sebagian besar pohon persik Saturnus akan terputus. Kunlun tidak akan bisa berjuang lagi. Mungkin hanya butuh 10 tahun untuk mengakhiri pertempuran Merit di pengadilan neraka. Zhang Ruo Chen merasa jauh lebih santai setelah mendengar itu. Usahanya tidak sia-sia. Semakin lama perang ini berlangsung, semakin menguntungkan bagi Kunlun. Mungkin, di beberapa titik, akan ada pergantian besar peristiwa. Namun, pada tahap ini, dia tidak bisa terlibat dalam masalah Medan Perang Kunlun. Yang paling penting sekarang adalah Zhang Ruo Chen mengendalikan kekuatan tubuhnya dan meningkatkan kultifasinya. Dia harus menghadiri festival perburuan surgawi dan menyelamatkan Cikunlun dari Yan Wushen. Selain itu, dia ingin melihat tempat seperti apa Fane of Destiny itu dan dapatkah itu menentukan nasib semua orang. Zhang Ruo Chen tidak percaya, baik Sue Chen dan Sue Ningqiao memiliki darah manusia di tubuh mereka, dan mereka tidak menyukainya sebagai orang luar. Zhang Ruo Chen kurang tahan terhadap mereka. Mereka bertiga terus mengobrol tentang Battlefield of Merits of Kunlun dan Infernal Court. Sue Chen tidak hanya berbakat, tetapi dia juga tenang. Dia memiliki pandangan yang unik dalam segala hal. Dalam hal bakat, kemampuan, dan pengetahuan, dia bisa menonjol di alam surgawi jika dia ditempatkan di sana. Sue Ningqiao masih memiliki rasa takut pada Zhang Ruo Chen pada awalnya. Pemahamannya tentang dia tetap di Kunlun ketika dia telah membunuh semua orang. Pada saat itu, Zhang Ruo Chen seperti dewa kematian. Pembangkit tenaga listrik terkenal yang tak terhitung jumlahnya di pengadilan Infernal menjadi jiwa di bawah pedangnya. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengungkapkan sifat aslinya. Dia tidak lagi dilindungi undang-undang. Sue Ningqiao memiliki kepribadian yang hidup. Dia tampak seperti berusia 16 atau 17 tahun dan penampilannya yang seperti gadis sangat menggoda. Dia sering tersenyum seperti penyihir kecil. Setelah menanyakan apa yang ingin dia ketahui, Zhang Ruo Chen mengajukan pertanyaan lain, apakah ada tempat di Skylin Kota Kuno yang menjual batu dewa? Tentu saja. Bagaimanapun, Skylin Kota Kuno adalah salah satu kota tertua dan terbesar di dunia klan Blutsky. Ini bukan kota kecil biasa. Sepupu Ruo Chen, apakah Anda membutuhkan batu dewa? Sue Ningqiao mengedipkan matanya yang indah, dia penuh rasa ingin tahu. Zhang Ruo Chen berkata, Aku memang membutuhkannya. Jika kamu membutuhkan gadstone, kamu bisa menukarnya langsung dengan keluarga. Itu juga jauh lebih murah daripada di luar. Juga, dengan statusmu, selama kamu memintanya, kamu bisa mendapatkannya dengan mudah. Sue Ningqiao tampak bingung. Dengan warisan keluarga Sue Jue, mereka secara alami memiliki banyak gadstones. Seolah melihat melalui pikiran Zhang Ruo Chen, Sue Chen menghentikan Sue Ningqiao untuk melanjutkan. Jika Anda ingin membeli gadstones, Anda dapat pergi ke pavilion Sein Kuno. Ini adalah tokoh Sein terbesar di dunia dari 10 klan vampir abadi yang ada di seluruh dunia. Ada dewa di belakang pavilion Sein Kuno. Bahkan ada bayangan Fane of Immortality. Selama kamu memiliki cukup banyak gadstone, kamu dapat membeli apa saja. Tanpa banyak penundaan, Zhang Ruo Chen, Sue Chen, dan Sue Ningqiao meninggalkan Voitski Longe dan langsung menuju pavilion Sein Kuno. Pavilion Sein Kuno menempati area yang luas di area paling makmur di Skylin Kota Kuno. Ada banyak pavilion dan pavilion, dan itu sangat mewah. Ketika mereka memasuki pavilion Sein Kuno, mereka menyebabkan keributan. Seorang pelayan segera memasuki aula belakang untuk menyampaikan pesan. Sesaat kemudian, tiruan dari Neverwild Relem Supreme Sein datang untuk menyambut mereka. Dia penuh senyum dan sangat antusias. Yang mulia telah menghiasi pavilion Sein Kuno dengan kehadiran Anda. Kemudian, dia memimpin Zhang Ruo Chen dan dua lainnya ke kamar pribadi. Dia meminta seseorang untuk membawakannya buah-buahan suci, mata air surgawi, dan anggur darah. Mereka diperlakukan dengan standar tertinggi. Permaisuri Darah dan Tuan Ming telah membuat keributan di laut waktu setelah menjadi dewa. Itu sudah lama tersebar di seluruh pengadilan neraka. Identitas Zhang Ruo Chen sebagai Sion juga diketahui semua orang. Ibunya adalah dewa dan begitu juga pamannya. Kakeknya adalah wargot Blutsimius yang terkenal di dunia. Selain itu, Zhang Ruo Chen juga adalah orang suci tertinggi. Dengan latar belakang dan kultivasi seperti itu, tidak ada yang berani mengabaikannya. Tidak peduli siapa itu, mereka harus berhati-hati dan hormat ketika mereka melakukan kontak dengan Zhang Ruo Chen. Mau bagaimana lagi, statusnya saat ini jauh lebih terhormat daripada saat dia menjadi utusan ilahi Dewi Bulan. Tidak ada yang menyangka bahwa dia, yang telah bertarung sampai mati dengan pengadilan neraka, akan tiba-tiba menjadi Sion pengadilan neraka. Bahkan jika banyak orang membenci Zhang Ruo Chen sampai ke tulang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Jika mereka ingin menyentuhnya, mereka harus memikirkan apakah mereka dapat menahan murka ketiga dewa. Asurendra Samai adalah contoh yang baik. Berapa banyak orang di pengadilan neraka yang lebih kuat dari Asurendra Samai? The Neverwild Realm Supreme Saint yang menyambut Zhang Ruo Chen adalah seorang pria parubaya berusia awal empat puluhan. Kultifasinya sangat tinggi, dan kidarahnya kuat. Dia berada di masa jayanya. Saya Kiong, penguasa pavilion Saint Kuno di Skailin kota kuno. Apa yang Anda butuhkan, yang mulia? pria parubaya itu tersenyum sopan. Zhang Ruo Chen tidak bertele-tele. Dia langsung ke intinya dan berkata, Batu Dewa. Berapa banyak yang Anda butuhkan, yang mulia? Tanya Kiong. Kiong sangat bingung. Keluarga Sue Jue harus memiliki Gastones. Mengapa Zhang Ruo Chen datang ke pavilion suci kuno untuk membelinya? Tentu saja, dia tidak bisa menanyakan pertanyaan ini pada saat seperti ini. Zhang Ruo Chen berpikir sejenak dan berkata, seratus. Butuh waktu lama baginya untuk sepenuhnya mengontrol fisik tingkat demigod. Selain itu, ia harus meningkatkan kultivasi dan kekuatannya. Secara alami, dia harus menyiapkan lebih banyak Gastones. Semakin banyak Gastones, semakin baik. Mata Kiong berkedip karena terkejut. Jumlah yang diberikan Zhang Ruo Chen melebihi harapannya. Gastones tidak biasa, harganya sangat mahal. Seorang pembudidaya Saint King bahkan mungkin tidak dapat menukar satu dengan semua kekayaannya. Sue Chen dan Sue Ningqiao juga terkejut. Mereka juga tidak menyangka Zhang Ruo Chen akan membeli begitu banyak Gastones. Bahkan orang suci tertinggi alam seribu Koan mungkin tidak dapat melakukan ini. Yang mulia harus tahu harga Gastones. Satu Gastone bernilai satu miliar batu suci. Jika Anda membutuhkan seratus Gastones, yaitu seratus miliar batu suci, kata Kiong. Nilai dari Gastones adalah sama di Infernal Court dan Heavenly Realm. Harga adalah konstan. Peri dari seratus bungalah yang membuat keputusan, terakhir kali Zhang Ruo Chen membeli Gastones dari alam Kianrui. Karena hubungan mereka, dia telah mendiskon seratus juta batu suci. Vampir abadi tidak membutuhkan batu suci untuk berkultivasi. Mereka terutama mengandalkan darah untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, darah yang mereka ambil dari pembunuhan hanya sebagian kecil. Sebagian besar darah vampir abadi berasal dari mata air darah abadi dan pohon darah panjang umur. Keduanya bisa memberikan sejumlah besar darah. Namun, darah yang dihasilkan oleh mata air darah abadi dan pohon darah panjang umur hanya murni. Itu mengandung energi yang sangat sedikit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan kultivasi. Oleh karena itu, mata air darah abadi perlu ditambahkan dengan batu suci untuk memelihara pohon darah panjang umur. Hanya dengan cara ini darah yang dihasilkan oleh mata air darah abadi dan pohon darah panjang umur memiliki efek yang sama dengan darah dalam tubuh seorang kultivator. Karena itu, batu suci juga bisa beredar di dunia vampir abadi. Zhang Ruochen membalik tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Dia menyerahkannya kepada Qiyong dan berkata, hitung berapa banyak batu suci yang berharga di dalamnya. Qiyong dengan cepat mengambilnya dan memeriksanya dengan kekuatan spiritualnya. Ketika dia memeriksanya, matanya tiba-tiba berubah. Ada banyak harta di cincin penyimpanan. Senjata suci, jimat, pil, dan sebagainya. Tidak ada kekurangan harta. Zhang Ruochen telah memperoleh harta ini dari Battlefield of Merits di Kunlun. Jumlahnya sangat besar dan rumit. Dia memiliki segalanya. Tidak ada gunanya baginya untuk menyimpannya. Zhang Ruochen telah mendapatkan banyak dari setiap pertempuran. Pertempuran Gudang Pedang, Pertempuran Gunung Sianji, Pertempuran Pulau Naga Sejati, Pertempuran Sekte Dewadara, Pertempuran Istana Ziwei, dan seterusnya. Terutama di Pertempuran Istana Ziwei, dia telah membunuh hampir seribu pembangkit tenaga listrik terkemuka dari Sekte Alam Surgawi, termasuk banyak pemimpin. Keuntungannya bahkan lebih mengejutkan. Apa yang dia ambil sekarang hanyalah sebagian saja. Sebagian besar itu biasa saja. Hal-hal yang benar-benar baik tidak akan dijual dengan santai. Senjata suci, misalnya, telah disimpan oleh Zhang Ruochen untuk diperbaiki oleh Pedang Neraka Kuno. Kiong menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk menghitung nilai semua harta dalam waktu singkat. Harta karun ini bernilai total 134 miliar batu suci, kata Kiong. Zhang Ruochen mengeluarkan cincin dimensi lain dan berkata, harta karun di sini seharusnya bernilai 6 miliar batu suci. Tukarkan semuanya dengan batu dewa. Tolong tunggu sebentar, yang mulia. Saya akan pergi mendapatkan Godstones sekarang, kata Kiong. Meskipun dia adalah master dari pavilion Sein Kuno ini, dia tidak bisa membawa banyak Godstones bersamanya. Dia harus pergi ke perbendaharaan untuk mendapatkannya. Tidak lama kemudian, Kiong kembali dan menyerahkan cincin dimensi kepada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen memindainya dengan kekuatan spiritualnya dan memastikan bahwa ada 140 batu dewa di dalamnya. Dia segera menyingkirkan mereka. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, dia langsung pergi dan kembali ke keluarga Suejue. Pada periode berikutnya, dia harus mengerahkan seluruh energinya untuk berkultivasi. Dia ingin mengontrol fisik tingkat demigod sesegera mungkin sehingga dia bisa mencapai kondisi puncaknya. Apakah itu undangan Yan Wushen atau kehendak ilahi yang diberikan oleh wargot Blutsimius, Zhang Ruochen merasa bahwa festival perburuan surgawi tidaklah sederhana. Dia harus cukup kuat untuk menghadapinya dengan tenang. Sue Ningqiao masih sangat penasaran. Dia bertanya, mengapa dia melakukan ini? Sue Chen tahu apa yang dia bicarakan. Dia tersenyum, bagaimana Zhang Ruochen bisa menjadi orang biasa. Dia berkata, dia memiliki cara berpikirnya sendiri. Dengan statusnya di keluarga Suejue, dia bisa dengan mudah mendapatkan Gatstone. Tapi prasyaratnya adalah dia bersedia. Kenapa dia tidak mau? Sue Ningqiao bertanya. Sue Chen menatap ke arah yang ditinggalkan Zhang Ruochen dan berkata, dia tidak memiliki rasa memiliki pada keluarga Suejue. Saya pikir itu sebabnya wargot Blutsimius memintanya untuk memimpin tim untuk menghadiri festival perburuan surgawi. Koma, setelah kembali ke keluarga Suejue dan membuat pengaturan yang sesuai, Zhang Ruochen segera mulai mengasingkan diri untuk berkultivasi. Dengan Gatstone bertatahkan, jam matahari mulai beroperasi. Ini melepaskan kekuatan waktu yang mencakup radius 1200 meter. Zhang Ruochen duduk bersila di bawah jam matahari. Dia mengeluarkan sejumlah kecil mata air naga matahari bulan dari labu Merkurius dan menelannya langsung. Mata air naga matahari bulan diperoleh dari pulau naga sejati. Itu memiliki semua jenis kegunaan yang luar biasa, terutama untuk menyehatkan tubuh dan jiwa suci. Itu bisa memungkinkan dia untuk mengontrol kekuatannya lebih cepat. Para kebangkitan kembali di Laut Ying yang menggunakan mata air naga matahari bulan untuk memulihkan kekuatan mereka ke puncak dalam waktu singkat. Apa yang mereka gunakan hanyalah mata air suci yang paling biasa. Apa yang ditelan Zhang Ruochen sekarang adalah inti dari mata air suci. Zhang Ruochen telah mengumpulkan lebih dari 2000 tetes esensi mata air suci ketika dia berada di pulau naga sejati, tetapi dia belum menggunakannya. Sekarang, mereka bisa dimanfaatkan dengan baik. Gemuruh, kidarah yang agung melonjak di Zhang Ruochen dan itu membuat suara keras seperti sungai yang deras. Pada saat tertentu, kidarah yang kuat mengalir keluar dari punggung Zhang Ruochen. Sakit, ada apa? Kekuatan ini? Ini, punggung Zhang Ruochen sepertinya terbakar. Rasa sakitnya begitu hebat sehingga tubuhnya tampak meleleh. Bahkan dengan kultivasi dan tekadnya, dia tidak bisa menahan rasa sakit. Perlahan-lahan, cahaya kemasan muncul di punggung Zhang Ruochen. Seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Suara mendesing. Rasa sakit itu berlangsung selama sekitar dua hari. Delapan sayap emas tumbuh dari punggung Zhang Ruochen dan ditutupi dengan pola-pola misterius. Zhang Ruochen menopang dirinya di tanah dengan kedua tangan. Dia terengah-engah dan dahinya dipenuhi keringat. Sayap daging adalah simbol penting dari vampir abadi. Mereka hampir semua dilahirkan dengan itu. Berbicara secara logis, Zhang Ruochen seharusnya telah menumbuhkan sayap daging sejak lama. Namun, setelah dia lahir, Kaisar Ming telah menyegel garis keturunan imortal vampire dalam dirinya, membuatnya tidak berbeda dari orang biasa. Setelah itu, meskipun permaisuri darah telah memelihara tubuh ini menjadi sangat kuat, ia tidak pernah menumbuhkan sayap daging karena tidak ada jiwa suci di dalamnya. Sekarang, Zhang Ruochen telah mulai mengendalikan kekuatan fisik tingkat demigod dan sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan vampir abadi. Akhirnya, sayapnya tumbuh. Sayap emas. Dia pikir. Dia mengeluarkan cermin perunggu kuno dan melihat sayap di punggungnya. Zhang Ruochen tercengang. Dia tidak bisa menerimanya untuk waktu yang lama. Dia merasa seolah-olah dunia telah runtuh. Apa yang seharusnya datang akhirnya datang. Apakah aku manusia atau vampir abadi? Ini bukanlah akhir dari transformasi. Aliran darah di Zhang Ruochen menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Suara yang dia buat seperti lonceng besar. Perlahan-lahan, kulit Zhang Ruochen menjadi seperti batu giyok putih. Rambut dan pupil matanya berubah menjadi merah darah, dan kuku di tangannya tumbuh lebih panjang. Lebih penting lagi, dua gigi tajam tumbuh dari mulutnya. Dengan delapan sayap emas di punggungnya, penampilan Zhang Ruochen saat ini tidak berbeda dengan seorang vampir abadi. Meskipun dia masih tampan, dia telah menjadi sangat jahat. Itu hampir ironis. Zhang Ruochen dulu paling membenci vampir abadi, tapi sekarang, dia telah menjadi salah satu dari mereka. Satu-satunya hal yang baik adalah Zhang Ruochen tidak memiliki keinginan untuk darah. Itu membuktikan bahwa apa yang dikatakan permaisuri darah itu benar. Dia telah memecahkan masalah besar ini untuknya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menerima dirinya sendiri. Dia lebih baik mati daripada menjadi monster penghisap darah. Secara bertahap, Zhang Ruochen menyesuaikan emosinya. Tatapan tegas muncul di matanya. Apakah saya manusia atau vampir abadi? Saya masih Zhang Ruochen, dia pikir. Tidak peduli perubahan apa yang terjadi padanya, selama hatinya tidak berubah, semuanya akan sama seperti sebelumnya. Zhang Ruochen tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Dia tidak pernah ingin hidup seperti yang diinginkan orang lain. Zhang Ruochen duduk bersila lagi. Dia mengedarkan tekniknya dan menahan ki darahnya. Tak lama kemudian, kulit dan kukunya kembali normal, dan taringnya menghilang. Tepat ketika dia hendak menyingkirkan sayap emasnya, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Krune misterius di sayap emas yang dirangsang oleh kekuatan Sein tertinggi muncul dan mulai menyerap Sein Ki dari surga dan bumi. Bahkan sila langit dan bumi berkumpul. Untuk sesaat, penolakan dari sila dan Sein Ki surga dan bumi pada Zhang Ruochen sangat melemah. Mereka bahkan menjadi ramah. Tampaknya dengan delapan sayap emas ini, saya dapat menyelaraskan sila dan Sein Ki dari surga dan bumi di pengadilan neraka lebih cepat, pikir Zhang Ruochen. Bukan hal yang buruk untuk menumbuhkan sayap dari titik ini saja. Mereka akan sangat membantunya pada tahap ini. Sayap daging vampir abadi bukan hanya untuk pertunjukan. Mereka bisa sangat meningkatkan kecepatan, memobilisasi sila dan Sein Ki dari langit dan bumi, digunakan untuk serangan langsung dan banyak kegunaan lainnya. Semakin banyak sayap daging yang ada, semakin berguna mereka. Dalam keadaan normal, vampir abadi dilahirkan hanya dengan sepasang sayap daging. Setelah mencapai Sein Realm, kidarah mereka akan meningkat. Hanya dengan begitu mereka dapat menumbuhkan lebih banyak sayap daging. Sebagian besar sayap daging imortal vampir berwarna merah darah. Sejumlah kecil berwarna perak. Semua vampir abadi dengan sayap perak memiliki fisik yang luar biasa. Mereka jauh lebih kuat dari fisik Sein manusia biasa. Zhang Ruochen telah melakukan kontak dengan banyak vampir abadi dan tidak ada kekurangan jenius dengan sayap perak. Yang paling awal adalah murid keempat dari tetua Suanji, Feng Han. Dia belum menjadi orang suci, tetapi dia memiliki empat sayap perak. Fisiknya sangat kuat. Ada juga Tuan Ming dan Qi Seng. Mereka dilahirkan dengan enam sayap dan dapat dianggap sebagai tokoh terkemuka. Namun, tidak ada vampir abadi yang pernah dihubungi oleh Zhang Ruochen yang memiliki sayap daging emas yang sama seperti dia. Dia percaya bahwa sayap emas harus istimewa di antara vampir abadi, setidaknya tidak dibandingkan dengan sayap darah. Jika saya dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan tubuh ini dan merangsang kekuatan garis keturunan fisik tingkat demigot secara ekstrim, jumlah sayap akan meningkat, kata Zhang Ruochen. Kualitas fisiknya sangat kuat, terutama lebih kuat daripada Supreme Sein King Sheng. Ketika Zhang Ruochen mencapai alam kultivasi yang sama dengan Supreme Sein King Sheng, jumlah sayap berdaging setidaknya bisa dibandingkan atau bahkan melampaui Supreme Sein King Sheng. Karena sayap berdaging dapat membantu kultivasi Zhang Ruochen, dia tidak menyingkirkannya. Dia terus mengedarkan tekniknya, menyerap sila dan Sein Ki dari surga dan bumi ke dalam tubuhnya untuk meredam dirinya sendiri. Proses Zhang Ruochen mengendalikan kekuatan tubuhnya dipercepat dengan bantuan mata air naga matahari bulan. Pada saat yang sama, Zhang Ruochen juga mencoba memobilisasi sila. Dibatasi oleh fisik tingkat demigotnya, Zhang Ruochen tidak dapat menggunakan sebagian besar dari 200 juta sila meskipun dia memilikinya. Dia hampir tidak bisa memobilisasi bagian dari sila waktu, dimensi, dan kebenaran. Sebagai perbandingan, Path of the Unchience tidak diragukan lagi tidak terlalu dibatasi. Setelah waktu yang lama, Zhang Ruochen memiliki kendali awal atas kekuatan tubuh fisiknya. Sebagian besar sila juga bisa dimobilisasi dari tubuhnya. Dengan cara ini, dia bisa berkultivasi secara normal. Sudah waktunya untuk menggunakan harta ini. Dia berkata, Zhang Ruochen melambaikan tangannya dan mengeluarkan sesuatu. Itu adalah rumah batu yang diukir dari batu raksasa. Ada naga batu di atasnya. Setiap sisik naga sangat jelas dan jelas. Ada banyak rune misterius kuno dan rumit yang terukir di permukaan rumah batu. Tampaknya mengandung prinsip-prinsip langit dan bumi dan memancarkan konotasi jalan yang sangat tidak jelas. Legenda mengatakan bahwa ruang pencerahan naga ilahi dapat menggandakan efisiensi seorang kultifator dalam memahami jalan. Tanpa terlihat, tubuh dan jiwa suci juga dapat dipelihara. Bahkan keinginan spiritual dapat menjadi lebih keras. Saya ingin tahu apakah itu memiliki keajaiban memengaruhi. Zhang Ruochen berkata dengan mata penuh antisipasi. Ruang pencerahan naga ilahi adalah salah satu harta paling terkenal di kuil naga. Siapapun pasti ingin mendapatkannya. Meskipun Zhang Ruochen telah membunuh Mojo, Tuan Elixir, dan menaklukkan Tuan Hantu Naga dan Tuan Batu, dia tidak mendapatkan kamar pencerahan naga ilahi. Kalau tidak, dia akan menggunakannya sejak lama. Kamar pencerahan naga ilahi berasal dari Lord of Swat. Itu adalah sesuatu yang Lord of Swat berikan. Sekarang, itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Zhang Ruochen memasuki kamar pencerahan naga ilahi dan mulai memahami jalan. Interior ruang pencerahan naga ilahi sehalus batu giyok. Itu ditutupi dengan pola naga. Ada juga garis-garis naga ki yang berubah menjadi bentuk naga. Mereka menari di dalamnya dan melewati Zhang Ruochen dari waktu ke waktu. Itu memberinya perasaan yang luar biasa. Ketika Zhang Ruochen berada di pulau naga sejati, dia telah memperoleh banyak harta. Meskipun dia telah mengambil beberapa untuk memelihara kader lama ke Kaisaran Sengming, dia masih meninggalkan banyak. Mereka semua adalah harta karun. Sekarang setelah dia berhasil menembus kesucian tertinggi, dia bisa menggunakan harta ini dengan lebih baik. Kultivasi kesucian tertinggi berbeda dari kesucian raja. Butuh waktu lama bagi setiap ranah kecil untuk berkembang. Itu juga membutuhkan sejumlah besar harta. Untungnya, Zhang Ruochen tidak kekurangan apapun. Sekarang dia memiliki banyak Godstones dan dia memiliki cukup harta. Dia bisa meningkatkan kultivasi dan kekuatannya dalam waktu singkat. Setelah 20 tahun mengasingkan diri, Zhang Ruochen mengendalikan kekuatan tubuh fisiknya. Jiwa sucinya benar-benar cocok dengan tubuh fisiknya. Pada saat yang sama, dia akrab dengan Sila dan Seinki surga dan bumi di pengadilan neraka. Dia bisa memobilisasi mereka sesukanya tanpa hambatan. Zhang Ruochen tidak keluar dari pengasingan. Sebaliknya, ia memilih untuk terus berkultivasi dan membenamkan dirinya dalam memahami sila. Dia memiliki fondasi yang jauh lebih unggul dari orang biasa. Dia baru saja menjadi orang suci tertinggi dan sudah memiliki 200 juta sila. Di dunia ini, hanya Yan Ruochen yang bisa membandingkan. Dengan fondasi ini, dia bisa menggandakan jumlah total sila dan mencapai tahap tengah alam Neverwild. Setelah itu, dia bisa menggandakannya dan menyingkat Saint Will. Kemudian dia bisa mencapai tahap akhir dari alam Neverwild. Dalam arti tertentu, semakin kuat dia, semakin sulit untuk melakukan terobosan di alam Saint tertinggi. Namun, dia akan menjadi lebih kuat setelah itu. Dengan kata lain, Zhang Ruochen akan membutuhkan setidaknya 400 juta sila untuk menerobos ke tahap tengah alam Neverwild. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik Neverwild Rilem tahap akhir tidak memiliki banyak sila. Meskipun kecepatan Maha Suci dalam memahami sila sangat cepat, jauh melebihi kecepatan seorang Raja Suci, akan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan 200 juta sila. Dalam keadaan normal, itu akan memakan waktu setidaknya ratusan tahun, dan dia tidak akan tidur atau beristirahat. Namun, hanya dalam 95 tahun, kultivasi Zhang Ruochen telah mencapai titik kritis terobosan. Zhang Ruochen telah memahami hampir 200 juta sila dalam waktu kurang dari 100 tahun. Semua ini karena harta karun dari Pulau Naga Sejati, terutama kamar pencerahan Naga Ilahi, yang telah melipat gandakan efisiensinya dalam memahami jalan. Tidak mengherankan bahwa hanya ada 10 kamar pencerahan Naga Ilahi di Kuil Naga. Ras Naga Ilahi tidak bisa menciptakan terlalu banyak harta yang menantang surga. Zhang Ruochen membuka matanya dan berhenti berkultivasi. Di tangannya ada kristal besar yang memancarkan cahaya Ilahi yang mempesona. Kristal ini ditinggalkan oleh Dragon Phantom Lord setelah dibunuh. Itu berisi rahasia dari empat jalan kuno waktu, dimensi, asal, dan kegelapan. Setelah menyempurnakan dan memahaminya selama bertahun-tahun, Zhang Ruochen telah menggunakan semua kekuatan waktu dan dimensi yang terkandung dalam kristal. Akibatnya, pencapaian waktu dan dimensinya telah meningkat pesat. Saya masih agak pendek, saya tidak bisa menerobos ke tahap tengah alam Neverwild. Mungkin saya perlu lebih banyak waktu untuk tenang, Zhang Ruochen memiliki secercah pemahaman di dalam hatinya. Dia telah mencoba beberapa kali tetapi gagal. Tidak ada keraguan bahwa dia telah mengalami kemacetan. Zhang Ruochen tidak lagi memaksakan dirinya untuk santai. Mungkin di beberapa titik, peluang untuk menerobos akan muncul. Bagaimanapun, dia masih memiliki lusinan gastones. Dia punya banyak waktu, jadi tidak perlu terlalu cemas. Karena dia tidak lagi fokus pada peningkatan kultivasinya, Zhang Ruochen mengalihkan perhatiannya ke aspek lain. Untuk meningkatkan kekuatannya, meningkatkan kultivasinya hanyalah satu aspek. Dia juga bisa mengolah teknik suci dan memperbaiki senjata pertempuran. Zhang Ruochen sekarang adalah orang suci tertinggi. Dia benar-benar bisa mengolah teknik suci yang telah dia kuasai ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, dia bisa mencoba mengolah serangan telapak tangan Prajna Naga Gajah ke-13. Dia bisa terus menyimpulkan teknik Tinju Luosui tingkat ke-12. Dia juga bisa mengolah tingkat ke-4 dari penahanan iblis ilahi. Serangan telapak tangan Prajna Naga Gajah adalah teknik suci pertama yang dikembangkan Zhang Ruochen. Itu selalu sangat dihargai olehnya. Dia telah menginvestasikan banyak sumber daya dan banyak menderita. Serangan telapak tangan Prajna Naga Gajah ke-13 disebut penghancuran Naga Gajah. Ini adalah yang paling sombong. Ini membutuhkan kekuatan fisik dan kemauan spiritual tingkat tinggi. Kecerobohan sekecil apapun dapat menghancurkan tubuh atau menyebabkan penyimpangan ki. Ketika serangan telapak tangan khusus ini dikultivasikan ke fase awal, itu dapat dibandingkan dengan teknik suci tingkat tinggi dari tingkat 100 terbelenggu. Ketika itu dikultivasikan ke fase akhir, itu dapat dibandingkan dengan orang suci tingkat tinggi, teknik tingkat 1000 koan. Ketika dikultivasikan sampai selesai, itu dapat dibandingkan dengan teknik suci tingkat tinggi dari tingkat Banshi Isou. Menurut legenda, jika seseorang dapat menembus batas dan mengolah penghancuran naga gajah ke alam Paramon, mereka akan dapat menjadi teknik suci Paramon tingkat tinggi. Namun, setelah abad pertengahan, tidak ada seorang pun di miriat sekte Buddha telah mampu berkultivasi ke tingkat itu. Teknik santo tingkat tinggi yang umum sebagian besar berada di alam Neverwild dan Hundret Sakle. Ada sangat sedikit di tingkat 1000 koan, dan teknik suci tingkat Banshi Isou bahkan lebih jarang. Adapun tingkat Paramon, itu mungkin hanya ditemukan di warisan yang ditinggalkan oleh para dewa. Bahkan pembangkit tenaga listrik Paramon Rilem tidak mengolah teknik suci tingkat tinggi Paramon. Itu cukup baik untuk mengolah satu atau dua teknik suci tingkat tinggi. Pada tahap ini, Zhang Ruochen tidak berani berharap terlalu banyak. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah mengolah serangan telapak tangan prajna naga gajah ke-13 ke-fas awal. Untuk mencapai langkah ini sangat sederhana. Dia hanya perlu memurnikan dua jiwa naga dan dua jiwa gajah di alam seratus belenggu. Tentu saja, dia juga membutuhkan yang ki dalam jumlah besar, setidaknya 1 juta kali lebih banyak daripada orang biasa. Keuntungan yang dimiliki Zhang Ruochen adalah dia sekarang memiliki fisik tingkat demigod. Dia tidak perlu khawatir bahwa dia tidak akan mampu menahan kekuatan jiwa naga dan jiwa gajah dari alam seratus belenggu. Aku akan pergi membeli jiwa naga dan jiwa gajah dulu. Zhang Ruochen memutuskan untuk segera keluar dari pengasingan. Meskipun jiwa naga dan jiwa gajah dari orang suci tertinggi seratus belenggu jarang terjadi, pengadilan neraka telah bertarung dengan makhluk dari alam naga langit dan alam dewa iblis sepanjang tahun. Secara alami, mereka telah membunuh orang suci tertinggi dari klan naga dan gajah. Melalui pavilion yun sein kuno, Zhang Ruochen membeli jiwa naga dan gajah. Saat Zhang Ruochen hendak kembali dan melanjutkan pengasingannya, dia bertemu dengan permaisuri darah. Bagaimana keadaan Kong Yue sekarang? Zhang Ruochen bertanya dengan prihatin. Chi Kong Yue sedang memulihkan diri di tempat rahasia khusus keluarga Sue Jue. Zhang Ruochen tidak bisa dengan santai masuk ke dalamnya. Dia telah berada di sana beberapa kali, tetapi dia hanya bisa menunggu di luar. Permaisuri darah berkata, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk Kong Yue. Kondisinya semakin baik. Mendengar ini, Zhang Ruochen tidak bisa menahan perasaan lega. Dia bertanya, kamu menungguku di sini dengan kapalmu yang sebenarnya. Itu pasti sesuatu yang penting, kan? Permaisuri darah memimpin Zhang Ruochen ke taman sorgum darah di rumah keluarga Sue Jue. Sorgum darah sebanding dengan obat suci. Masing-masing berisiki darah seorang sein manusia. Para pembudidaya yang bisa memasuki taman untuk menonton dan berkultivasi semuanya adalah murid jenius atau pembangkit tenaga listrik terkemuka dari keluarga Sue Jue. Saat mereka berjalan melewati, para pelayan di taman berlutut satu demi satu. Para pembudidaya jenius dan pembangkit tenaga listrik terkemuka semuanya berlutut, tidak berani mengangkat kepala. Kamu sudah lama berada di pengadilan neraka. Apakah kamu sudah terbiasa? Temperamen permaisuri darah bermartabat dan suci. Kekuatannya yang luar biasa secara alami menyebar. Zhang Ruochen berkata, aku baik-baik saja. Apakah kamu menyesalinya? Permaisuri darah bertanya. Tidak, kata Zhang Ruochen. Permaisuri darah bertanya lagi, sayap darah abadi Anda telah tumbuh, kan? Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Oke, jawabnya. Lapisan cahaya kemasan terang muncul di punggung Zhang Ruochen. Saat berikutnya, delapan sayap emas muncul. Pada saat yang sama, kekuatan Sein meletus dan menyapu seluruh taman Minghua. Semua pembudidaya di Taman Gemetar. Beberapa pembudidaya dengan budidaya yang kuat mengangkat kepala mereka untuk melihatnya. Mereka melihat bahwa Zhang Ruochen telah menjadi sangat tinggi dan perkasa. Delapan sayap emas di punggungnya seperti delapan awan emas yang menutupi langit dan bumi. Itu emas, dan itu delapan sayap. Bagus, sangat bagus, kata permaisuri darah. Permaisuri darah tidak menyembunyikan emosinya. Wajahnya penuh pujian dan kegembiraan. Zhang Ruochen menyingkirkan sayap emasnya lagi, dan kekuatan Sein menghilang. Dalam sebulan, keluarga akan mengadakan upacara kenaikan dewa. Semua dewa klan Blutski yang berada di pengadilan infernal dan tidak memiliki hal penting untuk hadir akan hadir. Selain itu, para elit klan Blutski yang akan menghadiri festival perburuan surgawi juga akan berkumpul di keluarga Suejue. Anda juga harus muncul pada waktu itu, kata permaisuri darah. Mata Zhang Ruochen bersinar karena terkejut. Meskipun upacara kenaikan dewa sangat megah, mengumpulkan semua dewa klan Blutski tidak diragukan lagi agak berlebihan. Menurutnya, itu mungkin tidak sesederhana itu. Bahkan jika wargot Blutsimius terkenal, tidak mungkin semua dewa dari klan Blutski akan memberinya wajah. Seolah-olah dia tahu apa yang dipikirkan Zhang Ruochen, permaisuri darah menjelaskan, wargot Blutsimius akan menjadi pemimpin klan baru klan Blutski. Mendengar ini, Zhang Ruochen tiba-tiba menyadari bahwa pemimpin klan adalah orang yang paling kuat di suku tersebut. Siapa yang berani mengabaikannya? Jika mereka ingin mendapatkan manfaat dari Fane of Immortality, mereka harus bergantung pada pemimpin klan untuk memperjuangkan mereka. Semakin kuat pemimpin klan, semakin makmur klan itu. Di masa lalu, klan Blutski juga memiliki pemimpin klan yang kuat. Sayangnya, dia meninggal dalam perang ilahi yang sengit yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Setelah itu, meskipun Fane of Immortality telah menunjuk seorang pemimpin baru, kekuatannya jauh lebih lemah. Sekarang, Wargot Blutski akhirnya akan menjadi pemimpin klan. Sebagian besar dewa klan Blutski sangat mendukung. Mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan bagi klan Blutski untuk bangkit kembali. Para dewa klan Blutski tampaknya berada di sini untuk memberi selamat kepada Permaisuri Darah dan Tuan Ming karena telah menjadi dewa, tetapi mereka ada di sini untuk Wargot Blutski aku akan ke sana kalau begitu, kata Zhang Ruochen sambil mengangguk. Sebagai putra tunggal Permaisuri Darah, dia tidak bisa melewatkan waktu yang begitu penting. Setelah hening sejenak, Permaisuri Darah berkata, Anakku, kamu telah mengaktifkan garis keturunan vampir abadi dan sayap yang tumbuh. Kamu dapat menerima berkah dari mata air darah. Akan lebih mudah bagimu untuk mengontrol kekuatan sayap. Zhang Ruochen terdiam sejenak, Ibu, buat saja pengaturannya. Sayap sudah tumbuh. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Daripada mempedulikan hal ini, lebih baik memikirkan bagaimana menjadi lebih kuat. Keluarga Sue Jue telah memiliki mata air darah sejak zaman kuno. Itu dapat memungkinkanmu untuk menerima berkah paling menyeluruh dan mengaktifkan kekuatan primitif dari garis keturunan, kata Permaisuri Darah. Apa yang dia persiapkan untuk Zhang Ruochen tentu saja yang terbaik. 2222 terima kasih telah menonton. Terima kasih.